Cuacanya suram, suasana di Yao Wang Men sangat suram. Seluruh gerbang gunung ditutup, membuat orang merasa tertekan. Pada saat ini, banyak orang dari sekolah Xingqen dan keluarga Wang berkumpul di depan Yao Wang Men. Benar, orang-orang dari sekolah Xingqen dan keluarga Wang telah tiba di luar Yao Wang Men. Hari ini adalah batas waktu 15 hari yang telah mereka sepakati. Hari ini adalah hari pertarungan terakhir antara keluarga Wang dan Yao Wang Men di sekolah Xingqen. Tadi malam, setelah mendiskusikan strateginya, orang-orang dari sekolah Xingqen dan keluarga Wang telah meninggalkan kota Xuanhe dan datang ke Yao Wang Men. Mereka sudah sampai di tempat ini saat fajar. Sekarang, di luar Yao Wang Men, di pegunungan ini, ada lebih dari sekedar orang-orang dari sekolah Xingqen dan keluarga Wang. Tidak diketahui berapa banyak orang yang ikut bersama mereka, termasuk beberapa ahli super. Orang-orang ini ada di sini untuk menyaksikan pertempuran itu. Bagaimana mereka bisa melewatkan pertempuran antara keluarga Wang dan Yao Wang Men antara sekolah Xingqen dan Yao Wang Men? Kita harus tahu bahwa saat ini, ini adalah masalah paling penting di seluruh benua langit yang mendalam. Setelah seribu tahun terdiam, sekolah Xingqen kembali bangkit. Ini adalah pertarungan pertama mereka. Adapun keluarga Wang, ini adalah pertempuran pertama mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka ke seluruh benua Tianxuan. Bagaimana mungkin pertempuran pertama tidak disaksikan? Khususnya, beberapa hari yang lalu, hal besar terjadi di keluarga Liu, yang membuat perhatian pada pertempuran ini meningkat ke tingkat yang menakutkan. Hasil dari pertempuran ini dapat menentukan masa depan benua Tianxuan. Seribu tahun yang lalu, sekolah Xingqen adalah penguasa sekte di benua Tianxuan. Sayangnya, hal itu ditolak. Sekarang setelah mereka kembali dengan kuat, penampilan seperti apa yang akan mereka tampilkan? Bagaimana kekuatan mereka secara keseluruhan? Hal ini membuat orang penasaran dan penuh harap. Jika sekolah Xingqen menunjukkan kekuatan mereka yang menakutkan, penguasa seribu tahun yang lalu akan kembali. Mereka akan mengubah situasi. Keluarga Wang juga akan menjadi salah satu keluarga terkuat di dunia. Jika Yao Wang Men menang, maka sekolah Xingqen tidak akan bisa pulih dari kemunduran ini. Jika itu masalahnya, Yao Wang Men akan benar-benar menjadi terkenal, dan mereka akan naik ke puncak. Singkatnya, pertempuran ini menyangkut banyak hal. Oleh karena itu, saat ini, di beberapa tempat tersembunyi di sekitar Yao Wang Men, atau di beberapa tempat telanjang tidak jauh di belakang sekolah Xingqen dan keluarga Wang, sejumlah orang yang tidak diketahui jumlahnya telah berkumpul. Mereka ingin melihat betapa menakjubkan dan serunya pertempuran ini. Mereka ingin melihat seberapa kuat kedua belah pihak. Sekolah Xingqen dan keluarga Wang tidak mengatakan apapun tentang situasi ini. Saat itu, mereka secara terbuka mengusulkan untuk bertarung, jadi mereka tidak takut terlihat oleh orang lain. Mereka sudah memperkirakan situasi seperti itu. Faktanya, inilah hasil yang mereka inginkan. Jika tidak ada yang melihatnya, mungkin mereka akan kecewa. Mereka tidak hanya ingin memenangkan pertarungan ini. Lebih dari itu, mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka melalui pertarungan ini. Sekolah Xingqen perlu bangkit dengan cepat. Hei hei, para Yao Wangmen ada di sini. Setelah menunggu beberapa saat di luar gerbang gunung Yao Wangmen, Lin Zhan tersenyum dan berkata perlahan. Setelah sampai di gerbang gunung Yao Wangmen, mereka tidak terburu-buru masuk. Sebaliknya, mereka menunggu. Di satu sisi, mereka tidak terjun ke dalam perangkap, dan di sisi lain, mereka ingin melihat sikap para Yao Wangmen. Sekarang, para Yao Wangmen tidak mengecewakan mereka. Akhirnya, terjadilah beberapa gerakan. Tampaknya para Yao Wangmen sudah siap. Pertempuran akan segera dimulai. Senyuman Lin Zhan menjadi lebih lebar, sementara ekspresi Ling Yu menjadi lebih dingin. Para Yao Wangmen, perseteruan seribu tahun akhirnya akan diselesaikan. Lin Zhan dan Ling Yu tiba di kota Suanhe pada tengah malam. Setelah tiba di kota Suanhe, keduanya tidak berhenti dan langsung membawa sekolah Xingqen dan keluarga Wang ke Yao Wangmen. Wang Chen tidak tahu apa yang mereka berdua lakukan beberapa hari terakhir ini. Namun, ketika mereka berdua kembali, mereka membawa beberapa pria parubaya, yang mengejutkan Wang Chen, Yosin Yan, dan yang lainnya. Untuk bisa dibawa kembali oleh mereka, identitas pria parubaya itu tentu tidak sederhana. Apalagi setelah perkenalan Su Yuan, mereka tahu kalau identitas pria parubaya itu pasti tidak sederhana. Orang-orang dari Sun Moon Hall Berapa banyak orang yang ada di Sun Moon Hall? Seberapa kuatkah mereka? Berderit, berderit Saat Wang Chen meratap, gerbang gunung Yao Wangmen perlahan terbuka. Astaga, astaga Saat berikutnya, beberapa sosok melintas, dan dalam sekejap mata, mereka sudah berada di luar gerbang gunung. Bukankah pemimpin Yao Wangmen dan beberapa tetua Yao Wangmen? Di belakang mereka ada beberapa ahli dari Yao Wangmen, serta beberapa ahli yang datang dari luar untuk membantu Yao Wangmen. Di belakang grup adalah grup utama Yao Wangmen. Huff, sekolah Sing Chen, keluarga Wang, kamu sudah keterlaluan. Ketika mereka sampai di luar gerbang gunung, mereka melihat Lin Zhan, Ling Yu, Wang Chen, Su Yuan, dan yang lainnya. Seketika, wajah pemimpin Yao Wangmen menjadi gelap, dan dia berteriak dengan marah. Sekolah Sing Chen dan keluarga Wang sebenarnya datang untuk membunuh mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Haha, orangnya lumayan banyak. Di hadapan teriakan marah pemimpin Yao Wangmen, Lin Zhan mencibir. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan berkata, bertarung atau menyerah, ini kesempatan terakhirmu. Lin Zhan bertanya dengan mata menyipit. Sekolah Sing Chen, siu pasti sombong. Menghadapi kata-kata Lin Zhan, penatua tertinggi yang berdiri di samping pemimpin sekolah Sing Chen langsung marah. Sebagai satu-satunya nenek moyang agung dari sekter Raja Apoteker, kekuatannya tak tertandingi. Bagaimana dia bisa dipermalukan seperti ini? Setelah bertahun-tahun kejayaan Yao Wangmen, betapa arogan dan angkuhnya dia. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang menginjak-injaknya seperti ini? Sambil mengaum, dia menamparkan Lin Zhan. Kamu mendekati kematian. Melihat bahwa penatua tertinggi Yao Wangmen adalah orang pertama yang menyerang, Lin Zhan menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Saat berikutnya, sosoknya melintas dan menghilang di tempat dalam sekejap mata. Pada saat yang sama Lin Zhan menghilang, kabut putih menyebar di depannya. Oh tidak, para Yao Wangmen menggunakan racun. Di saat yang sama, ekspresi Suyuan dan yang lainnya berubah drastis. Kabut putih yang menyertai serangan telapak tangan Grand Supreme Elder dari Yao Wangmen, jika tidak salah, adalah racun paling menakutkan dari Yao Wangmen, bulu merpati. Begitu racun ini menyebar, segala sesuatu dalam radius puluhan kilometer akan berubah menjadi area kabut putih bersih. Di dalam kabut putih, racunnya sangat mengerikan. Setelah dihirup ke dalam tubuh, kekuatan etiril seseorang akan menghilang, membuat mereka tidak berdaya dan kehabisan nafas. Hanya kematian yang menunggu mereka. Jika racun ini digabungkan dengan inti energi sinar matahari dan cahaya bulan, toksisitasnya akan meningkat 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Pada saat itu, racun tersebut akan langsung menutupi area seluas seribu kilometer. Di area itu, tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup. Tanpa bantuan penawarnya, akan sulit untuk bergerak satu inci pun. Setelah racun ini dilepaskan dan disebarkan, bahkan seniman bela diri kaisar dan seniman bela diri dewa hanya akan bisa menunggu kematian, apalagi seniman bela diri suci. Bulu merpati, racun ini memang sangat sulit untuk disuling. Bahkan untuk Yao Wang Men, jumlahnya sangat sedikit. Itu diciptakan seribu tahun yang lalu oleh salah satu jenius terhebat dari Yao Wang Men, nenek moyang paling mulia dari Yao Wang Men, sang iblis obat. Seribu tahun yang lalu, Yao Wang Men adalah sekte kecil yang tidak dikenal. Justru karena bulu merpati mereka menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Selama perang antar sekte, Yao Wang Men mengandalkan bulu merpati untuk membantai seribu kilometer dalam tiga hari, menghancurkan lebih dari sepuluh sekte, dan akhirnya menjadi sekte yang kuat. Pada saat itu, nama bulu merpati mengguncang benua langit yang mendalam, dan itu sangat mengejutkan. Seribu tahun yang lalu, ketika sekolah Singchen dihancurkan, bulu merpati muncul kembali. Di bawah bulu merpati, sekolah Singchen kehilangan lebih dari sepertiga dari ratusan ribu anggotanya. Dan tidak ada kekurangan ahli di antara mereka. Jika tidak, bahkan jika clear flow pavilion, keluarga Wan, dan kekuatan lainnya muncul, bagaimana mereka bisa menyebabkan sekte bintang menurun begitu cepat dan bahkan hampir musnah. Para ahli seperti Lin Zhan dan Ling Yu juga telah mati di bawah bulu merpati, dan mereka menyimpan dendam. Dalam seribu tahun terakhir, hanya sedikit orang yang bisa memurnikan racun semacam itu. Oleh karena itu, bagi para Yao Wang Men, racun ini sangat berharga. Sekarang, para Yao Wang Men memang telah menggunakannya. Oleh karena itu, saat melihat pemandangan ini, ekspresi Su Yuan berubah drastis. Bukan hanya Su Yuan. Ketika para ahli yang menyaksikan pertempuran melihat kabut putih dan mendengar nama ini, ekspresi mereka langsung berubah, dan mereka buru-buru mundur. Tidak ada yang menyangka bahwa Yao Wang Men akan menggunakan metode mengerikan seperti itu sejak awal. Beraninya kamu memamerkan trik sepele seperti itu. Mungkin lebih baik jika medisin demonmu ada di sini, tapi kamu. Anda tidak memenuhi syarat. Saat sosoknya menghilang, suara Lin Zhan sepertinya datang dari segala arah. Kabut putih muncul, tapi Lin Zhan masih belum muncul. Suaranya penuh dengan hinaan dan hinaan. Begitu dia selesai berbicara, gelombang udara yang dahsyat meledak. Gelombang udara ini sangat dahsyat. Dalam sekejap, kabut putih yang turun terdorong mundur, tidak lagi menyebar. Mengumpulkan. Lalu, dengan mendengus ringan, sosok Lin Zhan muncul di depan kabut putih. Dengan jentikan lengan bajunya, langit menjadi gelap. Kemudian, kabut putih, menghilang tanpa bekas. Mustahil. Ketika dia melihat ini, nenek moyang tertinggi Yao Wang Men meraung seolah-olah dia melihat hantu. Wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Bulu merpati. Itu adalah bulu merpati. Bagaimana bisa begitu mudah mengumpulkan semuanya? Apa yang sedang terjadi? Pikirannya menjadi kosong sesaat, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Huff. Setelah medisin demon, tidak ada lagi bulu merpati. Menghadapi keterkejutan dan ketidakpercayaan nenek moyang tertinggi Yao Wang Men, Lin Zhan mencibir dan berkata dengan tenang. Setelah medisin demon, tidak ada lagi bulu merpati. Bulu merpati adalah mahakarya medisin demon, dan juga merupakan mahakarya kuat yang membuat Yao Wang Men terkenal. Namun, medisin demon telah jatuh seribu tahun yang lalu. Seribu tahun yang lalu, dia bertarung melawan medisin demon dan menderita bulu merpati. Setelah seribu tahun, bagaimana Lin Zhan bisa menderita lagi? Jika medisin demon masih ada di sini, mungkin Lin Zhan akan takut. Namun, demon obat sudah mati. Apalagi yang ditakuti Lin Zhan. Bulu merpati bukan lagi bulu merpati seribu tahun yang lalu. Tanpa kemampuan dan bakat medisin demon, bagaimana Yao Wang Men bisa menyempurnakan bulu merpati yang asli? Tanpa keterampilan medisin demon, bagaimana mereka bisa menggunakan Dove Feder dengan baik? 1152 Racun bulu merpati telah diturunkan selama ribuan tahun. Namun, itu tidak lagi beracun dan menakutkan seperti dulu. Terlebih lagi, demon obat di masa lalu, selain sangat kuat dalam memurnikan racun, dia bahkan lebih menakutkan dalam menggunakan racun. Tentu saja, dia juga sangat kuat. Tapi sekarang, apakah itu racun dan teror bulu jiu, metode penggunaan racun, atau kekuatan bulu jiu, semuanya lebih rendah daripada iblis jahat di masa lalu. Jadi, racun bulu merpati Yao Wang Men bisa melakukan apa saja pada Lin San. Terlebih lagi, Lin San dan Ling Yu telah menghilang selama beberapa hari terakhir karena mereka bersiap menghadapi racun bulu merpati. Mereka semua tahu bahwa racun bulu merpati adalah teknik Yao Wang Men yang paling menakutkan. Itu juga merupakan teknik yang paling mengancam. Seribu tahun yang lalu, Lin San dan Ling Yu menderita kerugian. Bagaimana mungkin mereka tidak waspada dan mengalami kerugian lagi? Kalau begitu, mereka akan menjadi orang bodoh. Setelah iblis pengobatan, tidak ada lagi racun bulu merpati. Selain itu, Lin San dan Ling Yu telah bersiap selama beberapa hari terakhir. Oleh karena itu, serangan Yao Wang Men sangatlah kuat dan menakutkan. Namun, persiapan Lin San dan Ling Yu, serta kekuatan mereka, membuat mereka tidak takut. Bukankah ini teknik Yao Wang Men yang paling kuat dan berbahaya dibatalkan saat mereka bergerak? Mereka bahkan tidak tahu bagaimana kabut racun bulu merpati diambil. Hal ini menyebabkan semua orang di sekter Raja Pengobatan terkejut. Ah, ini tidak mungkin. Meskipun kebenaran ada di depan mereka, patriark tertinggi Yao Wang Men masih tidak bisa menerimanya. Setelah mengeluarkan raungan marah, dia menerkam ke arah Lin San dengan panik. Racun bulu merpati, itu adalah teknik mereka yang paling kuat. Sekarang setelah dibatalkan, semua rencana Yao Wang Men tidak ada gunanya. Awalnya, Yao Wang Men mencibir pada serangan gabungan sekolah Sing Chen dan keluarga Wang. Dengan kabut racun bulu merpati di tangan mereka, siapa yang mampu bersaing dengan mereka di wilayah Sekolah Kedokteran Raja? Begitu kabut beracun muncul, sehelai rumput pun tidak akan tumbuh, dan pasukannya akan dimusnahkan. Kabut racun bulu merpati pernah membunuh puluhan ribu pembudidaya dalam satu tarikan napas. Itu telah membangun reputasi Yao Wang Men dan kabut racun bulu merpati. Jika sekolah Sing Chen dan keluarga Wang benar-benar berani menyerang, mereka pasti akan melawan. Di dalam kabut beracun, anggota sekolah Sing Chen dan keluarga Wang hanya bisa menunggu untuk dibunuh. Tapi sekarang, Hef, kamu mendekati kematian. Melihat leluhur tua Yao Wang Men masih berani bergegas saat ini, Lin San mencibir dan mengirimkan serangan telapak tangan. Hahaha! Angin palem bersiul, langsung mengoyak ruang ini. Dalam sekejap, energi yang mengamuk berubah menjadi telapak tangan hantu yang panjangnya ratusan kaki dan menghantam patriark Agung Yao Wang Men. Gemuruh! Puci! Di tengah ledakan, dia batuk setegup darah dan mendengus teredam. Kepala keluarga utama dari sekter Raja Pengobatan sebenarnya bukanlah tandingan dari satu serangan pun dari Lin San, dan dikirim terbang. Membunuh! Setelah mengirim leluhur Agung Yao Wang Men terbang, Lin San mengeluarkan teriakan dingin, yang bisa dianggap sebagai awal dari pertempuran ini. Menanggung beban terberat dari serangan itu, sosok Lin San dan Ling Yu melintas, dan dalam sekejap mata, mereka menembak ke kerumunan Yao Wang Men seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Detik berikutnya, kam Yao Wang Men menjadi berantakan, dan untuk sesaat, jeritan memenuhi udara. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, ekspresi pemimpin Yao Wang Men sangat jelek. Leluhur tua, bantu aku. Detik berikutnya, ketika dia melihat Lin San dan Ling Yu menyerbu ke arahnya, dia langsung menjerit minta tolong yang menyayat hati. Suosh 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 suosh. Saat suara pemimpin Yao Wang Men jatuh, beberapa sosok melintas di kejauhan, dan dalam sekejap mata, mereka menyapu ke arah kam Yao Wang Men. Orang yang paling terkena dampak serangan itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit awet muda. Sekolah Singchen, keluarga Wang, siu pasti biadab. Raungan marah bergemas seperti guntur, menyebabkan Wang Chen dan yang lainnya merasakan darah mereka mendidih. Hal ini membuat wajah Wang Chen dan yang lainnya dipenuhi dengan keterkejutan. Orang tua yang tiba-tiba muncul ini sebenarnya sangat kuat. Hanya dengan raungan marah, dia mampu menyebabkan darah di tubuhnya mendidih. Seberapa kuatkah lelaki tua ini? Kaisar Seniman bela diri. Dalam sekejap, Wang Chen sepertinya menyadari sesuatu. Tidak bagus, ada enam artis bela diri suci lagi, semuanya dari keluarga San dan Wang Jia. Melihat pemandangan ini, ekspresi Su Yuan pun berubah jelek dalam sekejap. Bukankah itu benar? Sekarang, tidak perlu disebutkan betapa kuatnya lelaki tua ini. Ini adalah sesuatu yang dapat dirasakan dengan jelas oleh semua orang. Di belakang lelaki tua itu, ada enam artis bela diri suci lainnya. Kenam orang ini tidak ada dalam informasi. Seperti yang diharapkan, keluarga San tidak hanya menonton dari pinggir lapangan, tetapi benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran ini. Keluarga San tidak hanya mengirimkan kekuatan mereka yang paling kuat, tetapi Wang Jia juga mengirimkan kultifator yang lebih kuat. Enam seniman bela diri suci dan satu seniman bela diri kaisar. Formasi macam apa ini? Keluarga San dan Wang Jia memang mengirimkan barisan yang begitu kuat. Jika kabut racun bulu merpati efektif sebelumnya, mungkin orang-orang ini tidak akan muncul. Bagaimanapun, keluarga San adalah salah satu dari enam keluarga besar, dan tidak nyaman bagi mereka untuk berpartisipasi langsung dalam beberapa masalah. Jika mereka bisa, mereka akan melakukannya sesedikit mungkin. Dengan bulu merpati, para Yao Wangmen dapat dengan mudah menghadapi Wang Chen dan yang lainnya. Tapi sekarang, mereka tidak punya pilihan selain keluar. Siapa sangka bulu merpati akan mudah patah? Ini sulit dipercaya. Bisa dikatakan bulu merpati tersebut telah dipatahkan oleh Lin San dengan jentikan lengan bajunya. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Ini adalah perubahan besar. Saat ini, mereka tidak punya pilihan selain keluar. Selain kaisar bela diri dan enam seniman bela diri suci, para Yao Wangmen telah mengumpulkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Itu adalah satu kaisar bela diri dan empat belas artis bela diri suci. Formasi macam apa ini? Selain enam klan garis keturunan besar, bahkan klan dengan konstitusi khusus, seperti klan Wan dan klan Spritragon Han, tidak akan mampu menghasilkan empat belas saint martial saint sekaligus, bukan? Tapi sekarang, Yao Wangmen membunuh. Dengan wajah serius, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan suara yang dalam. Sekarang bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Dia menghentikan pemikirannya, dan dengan cepat, dia berlari ke depan. Hei hei, bagaimana aku bisa tertinggal dengan hal sebaik itu? Melihat Wang Chen bergegas keluar, Suan Yee tersenyum dan bergabung dalam pertempuran. Dia tidak peduli dengan Yao Wangmen. Bagaimanapun, hubungan antara Wan Jia dan keluarga Suan Ming cukup baik. Keluarga Suan Ming tidak memiliki sekutu. Mereka selalu bertindak sendiri dan bertindak berdasarkan dorongan hati. Sekarang dia memiliki hubungan yang baik dengan Wang Chen, dia tidak menyukai Yao Wangmen. Inilah alasan mengapa dia mengambil tindakan. Hahaha, tinju kakek sudah mulai mengaum. Kakek datang, kakek. Suan Yee bergegas keluar, dan Kuang Ren juga bergegas keluar sambil mengaum. Lalu, Su Yuan, Wang Yan. Semua orang dari sekolah Sing Chen dan keluarga Wang mulai pindah. Tirai pertempuran besar akhirnya telah ditutup. Enyahlah. Sambil meraung, Wang Chen mengeluarkan cermin emas Wan Jia dan melepaskan gelombang 10 ribu pedang. Saat ini, langkah ini sangat berguna. Gelombang 10 ribu pedang memancarkan energi pedang yang tak ada habisnya saat menyapu kerumunan di depan. Astaga, 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 astaga. Dalam sekejap mata, jeritan, tangisan, dan jeritan memenuhi udara. Gerakan ini telah menggunakan seluruh kekuatannya, tanpa menyelidiki atau menahannya sedikitpun. Jelas sekali betapa intensnya pertempuran ini. Huh, Kaisar Beladiri. Enyahlah. Di kejauhan, melihat Kaisar Beladiri muncul, Lin Zhan mengangkat alisnya dan menyerang ke depan. Kaisar Beladiri yang lemah berani bertindak sombong di depannya. Bagaimana bisa? Senjata ilahi hitam muncul di tangannya, dan Lin Zhan menebasnya, menghancurkan langit dan bumi. Gemuruh. Of. Of. Tidak. Patriark Rilem Kaisar Beladiri keluarga Zhan terlempar karena tidak percaya dan tidak percaya. Dia tidak mau menerima hasil ini, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Mati. Setelah itu, sosok Lin Zhan melintas, dan sebelum pihak lain bisa mendarat di tanah, dia sudah bergegas ke depan pihak lain. Kemudian, di bawah wajah pucat pihak lain, Lin Zhan memiliki senyum dingin di wajahnya saat dia dengan kejam meraih pihak lain. Tidak. Di tengah jeritan yang menyayat hati, darah menghujani. Meninggal dunia. Dengan suara robekan, Patriark keluarga Zhan, seorang Kaisar Beladiri, terkoyak oleh tangan Lin Zhan. Tidak diketahui berapa banyak orang yang terkejut dengan pemandangan ini. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang ketakutan. Ini adalah Patriark dari keluarga Zhan. Ini adalah Kaisar Beladiri. Seorang Kaisar Beladiri dengan garis keturunan Beladiri suci. Ini adalah eksistensi yang sangat kuat. Ini adalah puncak dari benua Tianxuan. Dan orang seperti itu telah dipecah menjadi dua oleh Patriark keluarga Wang hanya dalam dua gerakan. Kekuatan dan teror macam apa ini? Wan Jia, keluarga Zhan, Yao Wangmen, jantung semua orang berdetak kencang. Hahaha, Kaisar Beladiri yang lemah berani menunjukkan wajahnya di sini. Kamu mendekati kematian. Sebagai penghasut semua ini, setelah dengan mudah membunuh Patriark keluarga Zhan, Lin Zhan tersenyum dingin seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, sosoknya melintas dan dia menerkam ke arah lain. Kemanapun dia lewat, darah dan daging beterbangan. Itu sangat kejam. Saat Lin Zhan membunuh, pihak Wang Chen tidak jauh lebih baik. Di bawah cermin emas, kehidupan menjadi layu. Pada saat ini, harta sihir warisan Klan Wan memainkan peran besar dalam pertempuran ini. Faktanya, di medan perang, Wang Chen, yang diselimuti api Rosevins dan diselimuti cahaya kemasan, menjadi eksistensi yang lebih menarik perhatian. Dengan dia sebagai pusatnya, darah mengalir seperti sungai dalam radius 100 meter. Itu seperti neraka Shuro. Murid Yao Wang Men yang tak terhitung jumlahnya, keluarga Zhan dan anggota Wan Jia, serta prajurit yang membantu Yao Wang Men semuanya berubah menjadi darah dan daging pada saat ini. Pada saat ini, kekuatan penghancur Wang Chen bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan Lin Zhan. Wang Chen, Lin Zhan, Ling Yu, ketiganya mempesona, seolah-olah mereka telah berubah menjadi neraka Shuro, tanpa ampun merampas nyawa semua orang. Nyawa melayang setiap detik di bawah tangan mereka. Pertempuran baru saja dimulai. Namun, setelah Lin Zhan mengumpulkan Ji Yu Yu dan Lin Zhan membunuh patriar keluarga Zhan, Yao Wang Men berada di pihak yang kalah karena kinerja Wang Chen, Lin Zhan, dan Ling Yu. Semangat Yao Wang Men dan Yao Wang Men telah turun ke tingkat yang tidak terbayangkan, terutama ketika kaisar bela diri terbunuh dengan begitu mudah. Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk menolak? Saat mereka menyaksikan orang-orang mereka jatuh satu persatu di depan Wang Chen dan cermin emas, orang-orang di Wan Jia dan Yao Wang Men menjadi cemas dan memerah. Wang Chen sebenarnya menggunakan barang-barang mereka untuk membunuh rakyatnya. Ini jelas merupakan hasil yang paling tidak bisa diterima. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Dalam situasi yang menyedihkan ini, Patriar Kuan Jia, yang sudah berlumuran darah, meraung marah dan menerkam Wang Chen. Kemenangan. Saat ini hampir tidak ada harapan lagi. 1.153 Saat ini, situasinya sepenuhnya sepihak. Di bawah serangan kuat Lin Zhan, Ling Yu, dan Wang Chen, para Yao Wang Men tidak berdaya untuk membalikkan situasi. Bagaimana mungkin orang-orang klan Wan Jia tidak menjadi gila melihat situasi seperti ini? Karena mereka tidak berdaya untuk membalikkan keadaan, mereka memusatkan seluruh kemarahan mereka pada Wang Chen. Sambil meraung, Patriar Klan Wan Jia menerkam Wang Chen. Baru saja, Wang Chen menggunakan Wan Jia Jinjing untuk membunuh banyak orang. Kalau tidak, bagaimana Yao Wang Men bisa menderita kerugian sebesar itu? Cermin emas milik klan Wan Jia, memikirkan hal ini, bagaimana mungkin dia tidak cemburu. Huh, kamu mendekati kematian. Melihat Patriar Klan Wan Jia menerkam Wang Chen, Lin Zhan mendengus dingin, aku akan bermain denganmu. Kemudian, dia berkata kepada Wang Chen, Nak, aku serahkan tetua itu padamu. Pada saat yang sama, dari arah lain, tetua Klan Wan Jia juga menerkam Wang Chen. Jelas, Lin Zhan tahu bahwa masih ada kesenjangan kekuatan antara Patriar Klan Wan Jia dan Wang Chen, tapi penatua. Dia tidak khawatir sama sekali. Mendengar perkataan Lin Zhan, Wang Chen tidak ragu-ragu. Dia tahu bahwa Lin Zhan melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Patriar Klan Wan Jia bukanlah seseorang yang bisa dihadapi saat ini. Sosoknya bersinar, dan cermin emas berputar. Sambil meraung, dia mendesak cermin emas untuk memadatkan senjata panjang yang panjangnya lebih dari seribu kaki. Dengan suara siulan, cermin emas meledak ke arah tetua. Melihat pemandangan ini, tetua keluarga Wan ini bisa dikatakan terkejut. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, mudah untuk membayangkan betapa kuatnya pedang ki yang dilepaskannya. Bagaimana mungkin dia bisa menolaknya? Dia dengan cepat menghindar ke samping untuk menghindari serangan Wang Chen. Dia tahu betapa kuatnya cermin emas itu. Tentu saja, dia tidak akan menolaknya. Namun, bagaimana pedang ki dari cermin emas bisa begitu mudah ditolak? Bahkan dengan kekuatannya sebagai prajurit suci Orde Ketiga, akan sangat sulit baginya untuk menghindar. Dia membalik dengan canggung dan menghindar ke samping. Aura pedang yang menakutkan melewatinya. Bermimpilah. Melihat penatua Wan jia hendak menghindar, mata Wang Chen menjadi dingin. Sambil mendengus dingin, dia menyingkirkan cermin emas. Pada saat yang sama ketika pedang panjang itu terbang, dia memadatkan senjata kekuatan asal. Sosoknya bersinar, dan dengan langkah cepat, dia menerkam ke arah penatua. Mati. Dalam sekejap mata, Wang Chen sudah berada di depan tetua. Senjata kekuatan asal di tangannya menyerang dengan ganas. Pada saat ini, setelah menghindari pedangki yang dipadatkan oleh cermin emas, tetua itu belum menstabilkan tubuhnya. Bagaimana dia bisa menghindari serangan Wang Chen? Melihat serangan Wang Chen, pupil matanya menyusut drastis dalam sekejap, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Tidak. Tidak bisa mengelak, dia meraung putus asa. Kecepatan Wang Chen terlalu cepat. Serangan Wang Chen terlalu cepat. Tidak ada kesempatan untuk mengelak sama sekali. Pada saat ini, hatinya dipenuhi keputus asaan. Kematian, kata ini terlintas di benaknya, dan wajahnya menjadi pucat. Dia melebarkan matanya saat dia melihat senjata kekuatan asal menebas kepalanya. Of. Darah berceceran. Dia bahkan bisa merasakan darah hangat memercik di tubuhnya. Dia bahkan bisa melihat pemandangan tubuhnya dipompa keluar. Gemuruh. Dengan suara keras, jejak kesadaran terakhir sang tetua membeku dalam keputus asaan. Tubuhnya jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, prajurit suci Orde Ketiga dibunuh oleh Wang Chen dan berubah menjadi tumpukan daging cincang. Adegan ini membuat banyak orang menghirup udara dingin. Marsial Sein Orde Ketiga adalah pembangkit tenaga listrik super. Tapi sekarang, di depan Wang Chen, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Apa yang sedang terjadi? Apakah kekuatan Wang Chen benar-benar kuat? Dia hanyalah prajurit suci Orde Kedua. Sejak kapan prajurit suci Orde Kedua bisa sekuat itu? Mungkinkah dia benar-benar akan berubah? Melihat sosok Wang Chen, kerumunan memiliki ekspresi yang rumit. Setelah membunuh Penatua Wanjia, Wang Chen tidak berhenti sama sekali. Auranya seperti pelangi. Dalam sekejap, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Aura pembunuhnya membubung ke langit. Suhu dalam jarak seribu meter anjok. Membunuh. Dengan mendengus dingin, Wang Chen memegang senjata energi dan menyerang kerumunan seperti harimau ganas. Daging dan darah berceceran kemanapun dia lewat. Senjata energi di tangannya seperti sabit malaikat maut. Setiap kali jatuh, nyawa baru diambil. Pembunuhan ada di mana-mana. Saat ini, Wang Chen seperti Shuro. Setan. Saat ini, Wang Chen adalah iblis di mata musuh-musuhnya. Senjata energi, api rosevins, dan aura pembunuh yang mengerikan mengejutkan semua orang. Ceritan dan ratapan memenuhi udara di depan para Yao Wangmen. Satu demi satu, anggota Yao Wangmen, keluarga San, dan Wan Jia jatuh. Lebih dari sepuluh prajurit suci telah gugur, namun saat ini, enam atau tujuh di antara mereka telah terjatuh. Formasi kuatnya benar-benar rusak. Yao Wangmen mendapat banyak bala bantuan. Tapi bagaimana sekolah Sing Chen bisa memiliki lebih sedikit. Kemunculan Sun Munhol telah membuat mereka mengalami tragedi. Tujuh atau delapan prajurit suci tambahan dari sekolah Sing Chen semuanya sangat kuat. Sun Munhol memang sesuai dengan namanya. Ah, ah, ah. Di tengah jeritan keputus asaan, pemimpin Yao Wangmen akhirnya dibunuh oleh Ling Yu dengan satu tamparan. Tidak ada cara untuk menolak. Lin Zhan dan Ling Yu terlalu kuat. Mereka praktis tak terkalahkan. Ditambah dengan kerjasama Wang Chen dan Saint Warriors lainnya, medan perang menjadi pembantaian sepihak. Darah berceceran, nyawa hilang, malaikat maut bernyanyi, dan jiwa-jiwa menangis. Pada saat ini, inilah neraka Shuro, medan perang Shuro. Darah segar menjadi tema utama. Kuat, sekolah Sing Chen dan keluarga Wang meninggalkan kesan kepada semua orang bahwa mereka kuat. Di kejauhan, para ahli yang menyaksikan pertempuran dari bayang-bayang, serta anggota dari berbagai kekuatan, semuanya terkejut. Seberapa kuatkah orang ini? Berapa banyak ahli yang dimiliki sekolah Sing Chen dan keluarga Wang ini? Mereka sebenarnya memiliki keuntungan seperti itu. Yao Wang Men dapat dianggap sebagai sekte yang kuat. Selain itu, mereka mendapat dukungan dari keluarga Zhan, Wan Jia, dan banyak ahli lainnya. Terlebih lagi, para Yao Wang Men memiliki kabut racun bulu merpati yang paling menakutkan. Namun, meski dengan semua ini, sekte Yao Wang masih berada dalam situasi pembantaian tidak lama setelah pertempuran dimulai. Ini luar biasa. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun. Kabut racun bulu merpati dengan mudah diambil oleh Lin San, dan patriar keluarga Zhan dengan kekuatan ahli bela diri Kaisar dengan mudah dibunuh oleh Lin San. Patriar Kuan Jia dibunuh oleh Lin San. Pemimpin dan patriar Kia Wang Men juga terbunuh. Para tetua klan Wan sudah lama meninggal. Semua ini terjadi terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa menerima atau mempercayainya. Apakah ini masih sekolah Xing Chen yang runtuh? Sungguh sulit dipercaya. Saat ini, semua orang memiliki pemahaman baru tentang sekolah Xing Chen. Sekolah Xing Chen telah meninggalkan kesan mendalam di hati mereka. Satu demi satu ahli terbunuh. Satu demi satu, para seniman bela diri Pingsan. Seluruh medan perang dipenuhi dengan jeritan dan ratapan. Namun, suaranya menjadi semakin lembut. Ini karena semakin banyak orang yang terbunuh, dan semakin sedikit orang yang tertinggal. Setelah pemimpin dan tetua Yao Wang Men terbunuh, garis pertahanan terakhir di hati Yao Wang Men akhirnya runtuh. Semua orang mulai menutupi kepala mereka dan melarikan diri. Tapi di mana mereka bisa menemukan tempat untuk bersembunyi? Akankah Wang Chen dan yang lainnya melepaskan Yao Wang Men begitu saja? Para Yao Wang Men adalah pelaku langsung yang telah memusnahkan keluarga Wang. Mereka juga lah yang menyebabkan Lin Zhan, Ling Yu, dan sekolah Xing Chen menderita kerugian besar seribu tahun yang lalu. Di antara mereka, sudah ada kebencian abadi. Hanya dengan membunuh mereka sepenuhnya, menghancurkan mereka sepenuhnya, Wang Chen dan sekolah Xing Chen dapat melampiaskan kebencian mereka. Membunuh telah menjadi satu-satunya ritme. Bunuh, jangan biarkan siapapun hidup. Wang Chen mendengus dingin dan menyerbu ke gerbang gunung Yao Wang Men. Pada saat ini, sektor raja pengobatan yang besar tampak sangat kacau. Udara dipenuhi bau darah, membuat semua orang semakin gila. Pertempuran itu berlangsung setengah hari sebelum akhirnya berakhir. Dengan teriakan terakhir, Yao Wang Men terakhir terbunuh. Dan pertempuran resmi berakhir. Dalam pertempuran ini, terdapat lebih dari 1.300 Yao Wang Men, keluarga Zan, Wan Jia, dan ahli lainnya, totalnya 137 orang. Ada lebih dari 150 orang, tetapi semuanya kehilangan nyawa. Keluarga Wang dan sekolah Xing Chen juga telah kehilangan artis bela diri Su Chi Sun Moon Hall, lebih dari 20 artis bela diri Grandmaster, dan lebih dari 50 artis bela diri Kaisar dalam pertempuran ini. Mereka telah kehilangan lebih dari 100 orang. Kerugian seperti ini nampaknya sangat besar. Namun, itu masih bisa dianggap sebagai kemenangan besar. Saat pertempuran berakhir, semua orang menghela nafas lega. Akhirnya, tirai ditutup. Yao Wang Men telah menjadi sejarah saat ini. Sekolah Xing Chen dan keluarga Wang sekali lagi naik ke panggung. Para Yao Wang Men. Huff, biasa saja. Lin Zhan mendengus dingin saat dia melihat Yao Wang Men yang kalah. Kebencian selama seribu tahun sepertinya telah hilang pada saat ini, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Wang Chen jauh lebih pendiam. Masih ada keluarga Zhan dan Wang Jia. Melihat ke langit, Wang Chen memikirkan keluarga Wang. Para Yao Wang Men telah dimusnahkan. Selanjutnya, giliran Wang Jia dan keluarga Zhan. Kebencian keluarga Wang dibersihkan selangkah demi selangkah. Jiwa nenek moyang keluarga Wang akan dikorbankan dengan darah musuhnya. Wang Jia, keluarga Zhan. Mendengar kata-kata Wang Chen, Ling Zhan mengangkat alisnya sedikit dan memperlihatkan senyuman geli. Nak, tidak perlu terburu-buru. Mari kita tunggu beberapa hari dulu. Masih ada beberapa orang yang harus kita tangani. Anda harus memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan kekuatan Anda. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, api penyucian akan dibuka. Ketika kembali, itu akan menjadi akhir dari Wang Jia dan keluarga Zhan. Api penyucian. Mendengar kata-kata Ling Zhan, Wang Chen mengerutkan kening. Memasuki api penyucian akan memakan waktu tiga tahun. Bisakah dia menunggu tiga tahun lagi? Namun, Wang Chen juga tahu bahwa kekuatannya saat ini masih terlalu lemah. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik sejati, dia masih kekurangan banyak. Apa yang bisa diberikan api penyucian padanya? 1154 Di bawah serangan sekolah Xing Chen dan keluarga Wang, Yao Wang Men tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka dimusnahkan sepenuhnya dan menjadi sejarah. Wan Jia dan keluarga Zhan, entah berapa banyak orang yang hilang. Semua ahli yang membantu Yao Wang Men, jatuh. Dalam beberapa hari, berita ini menyebar ke seluruh benua Tian Suan. Berita ini sungguh mengejutkan, dan banyak orang tercengang. Bagaimana ini mungkin? Jika Yao Wang Men tidak menerima bantuan apapun, mereka yakin mereka akan dimusnahkan. Bagaimanapun, semua orang telah menyaksikan kekuatan leluhur keluarga Wang dan sekolah Xing Chen di turnamen klan. Terlalu kuat. Tapi sekarang, masalahnya sekarang adalah keluarga Zhan, Wan Jia, dan banyak ahli lainnya telah dikerahkan untuk membantu Yao Wang Men. Keluarga Zhan bahkan telah mengirimkan leluhur yang terkenal. Kedua keluarga telah mengirimkan beberapa tetua, dan itu adalah barisan yang tangguh. Namun, dalam keadaan seperti itu, balai pengobatan raja masih runtuh tanpa kemampuan sedikitpun untuk melawan. Pertarungan bahkan belum dimulai, dan itu sudah merupakan situasi sepihak. Apakah hasil ini dapat diterima oleh siapapun? Seluruh benua Tian Suan terkejut, terguncang, dan gempar. Wang Chen, Lin Zhan, Ling Yu. Nama-nama ini, sekali lagi, menyebar ke seluruh benua Tian Suan, ke setiap sudut. Keluarga Wang, sekolah Xing Chen, kali ini menjadi terkenal di benua Tian Suan. Jatuhnya Yao Wang Men membuat banyak orang meratap. Siapa sangka mereka akan berakhir seperti ini? Jangan menindas anak muda karena miskin. Wang Chen adalah alasan paling langsung atas jatuhnya Yao Wang Men. Semua orang bisa melihat ini. Tentu saja, setelah ratapan para Yao Wang Men, semakin banyak orang mulai memusatkan perhatian mereka pada sekolah Xing Chen dan keluarga Wang. Siapa yang akan menjadi target mereka selanjutnya? Dan kenyataannya, orang-orang ini tidak kecewa. Hanya dalam beberapa hari, benua langit yang mendalam terus merilis berita tentang penghancuran beberapa sekte. Lembah Kunlun Provinsi Hong, Gunung Sapi Hijau Provinsi Hong. Satu demi satu, sekte tersebut dihancurkan oleh kekuatan gabungan keluarga Wang dan sekolah Xing Chen. Mereka tidak berdaya untuk melawan. Semua sekte ini adalah sekte berukuran sedang dan kecil. Mungkin mereka tidak bisa dibandingkan dengan Yao Wang Men, tetapi mereka masih merupakan sekte yang memiliki reputasi tertentu. Hanya dalam tujuh hari, sekolah Xing Chen telah menghancurkan lebih dari sepuluh sekte berturut-turut, menyebabkan keributan dan keterkejutan bagi banyak orang. Apa yang sekolah Xing Chen coba lakukan? Mereka yang lebih perhatian bisa merasakannya. Sekte yang hancur ini adalah sekte yang berpartisipasi dalam penghancuran sekolah Xing Chen. Sekarang setelah sekolah Xing Chen kembali, mereka mulai membalas dendam. Kebencian seribu tahun yang lalu akhirnya akan terhapuskan hari ini. Berita ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Hanya dalam beberapa hari, sekte yang berpartisipasi dalam pertempuran sekolah Xing Chen seribu tahun yang lalu mulai panik. Di saat yang sama, banyak orang mengalihkan perhatian mereka kembali ke keluarga Zan dan Wan Jia. Seribu tahun yang lalu, kedua keluarga ini juga berpartisipasi dalam penghancuran sekolah Xing Chen. Keluarga Zan dan Wan Jia adalah kekuatan utama saat itu. Mereka juga satu-satunya dua keluarga yang berpartisipasi dalam penghancuran sekolah Xing Chen, keluarga garis darah dan keluarga fisik. Sekarang, jelas sekali bahwa sekolah Xing Chen mulai membalas dendam. Bagaimana dengan mereka? Kapan mereka akan datang menjemput mereka? Yao Wang Men telah dimusnahkan, begitu pula sekte-sekte kecil itu. Bagaimana dengan sekarang? Perhatian benua langit yang mendalam terfokus pada Provinsi Hong. Lokasi asli sekolah Xing Chen kini telah menjadi dunia keluarga Zan dan Wan Jia. Saat dunia luar sibuk dengan aktivitas, Wang Chen telah memulai budidaya tertutupnya. Setelah memusnahkan Yao Wang Men, Wang Chen kembali ke sekolah Xing Chen dan berkultivasi secara tertutup. Di saat yang sama, Yosin Yan juga bersekolah di sekolah Xing Chen. Dapat dikatakan bahwa sekolah Xing Chen lah yang melakukan operasi beberapa hari ini. Wang Chen tidak berpartisipasi, jadi keluarga Wang secara alami kembali ke perbatasan utara. Setelah ini, keluarga Wang secara bertahap menjadi keluarga aristokrat baru di benua langit yang mendalam. Keluarga Wang perlu memasuki masa hening yang lama. Mereka perlu memulihkan dan meningkatkan kekuatan mereka. Dalam dua bulan berikutnya, keluarga Wang dan sekolah Xing Chen masing-masing akan mengirim orang ke api penyucian. Hal-hal ini perlu dipersiapkan. Oleh karena itu, hanya Blood Wolf dan Kuang Ren yang tetap tinggal untuk berpartisipasi dalam pertempuran mendatang. Siapa yang meminta keduanya menjadi orang yang berperang? Pada saat ini, di ruang rahasia di sekolah Xing Chen, Wang Chen sedang berkultivasi dengan panik. Pertarungan yang terus-menerus, terutama pertarungan dengan Yen Seng Yueh, memberikan banyak keuntungan bagi Wang Chen. Oleh karena itu, sekarang dia berkultivasi secara tertutup, kekuatan Wang Chen meningkat secara eksponensial. Di depan Wang Chen, ada banyak sumber daya. Ini adalah sumber daya yang diperoleh sekolah Xing Chen dan keluarga Wang. Satu demi satu, sumber daya berharga dimurnikan dan diserap oleh Wang Chen. Gelombang energi terus-menerus memasuki tubuh Wang Chen, memperkuat kekuatan batin sejatinya. Pada saat ini, kekuatan Wang Chen langsung meningkat menuju prajurit suci Orde Ketiga. Di dalam ruang rahasia, dibawa akumulasi energi padat, kabut putih dihasilkan, membuat seluruh ruang rahasia tampak seperti surga. Waktu berlalu, dan setelah periode kultivasi yang tidak diketahui, Wang Chen, dengan bantuan sumber daya yang sangat besar, akhirnya mencapai puncak prajurit suci Orde Ketiga. Pada saat ini, Wang Chen melancarkan serangan terakhir terhadap prajurit suci Orde Ketiga. Datang! Dengan teriakan lembut, pada saat ini, Wang Chen tidak pelit dan mulai menelan sumber daya dalam jumlah besar. Membuka mulutnya dan menghirup, Wang Chen seperti ikan paus raksasa yang sedang makan, menelan sumber daya yang tidak diketahui jumlahnya dalam satu tarikan napas. Kemudian, di bawah kekuatan batin sejati yang besar dan menakutkan, energi tersebut dengan cepat diubah menjadi energi. Sumber daya mulai hilang dengan cepat. Saat energi terus dilahap, sumber daya di depan Wang Chen, yang awalnya seperti gunung kecil, berangsur-angsur berkurang, dan akhirnya, semuanya dikonsumsi. Dan di dalam tubuh Wang Chen, entah berapa banyak energi yang terkumpul. Hampir sampai. Pada saat ini, saat kumpulan sumber daya terakhir disempurnakan, Wang Chen berpikir dalam hati. Saat berikutnya, dia mencubit beberapa segel di tangannya, lalu membimbing kekuatan batin sejati di tubuhnya, dan memulai serangan terakhir. Gemuruh. Energi agung berkumpul menjadi naga kekuatan batin sejati, dan dalam sekejap mata, ia melesat menuju penghalang. Di tengah ledakan keras, darah dan ki Wang Chen bergejolak, dan jiwanya bergetar hebat. Of. Memuntahkan seteguk darah, wajah Wang Chen sedikit pucat. Kegagalan. Tuduhan kali ini gagal. Namun, Wang Chen tidak menyerah begitu saja. Setelah memasuki level prajurit suci, muatan di setiap level sangatlah sulit. Setiap level merupakan hambatan besar. Ini adalah sesuatu yang diketahui Wang Chen. Jika begitu mudah untuk ditembus, mengapa begitu banyak ahli merasa kesulitan untuk maju setelah level prajurit suci. Dan Wang Chen yakin. Ini karena jiwa dan alam roh primordialnya telah melampaui prajurit suci Orde Ketiga, dan kekuatan batin sejatinya cukup kuat. Ada juga peluang yang muncul setelah pertarungan dengan Yen Seng Yui. Ini hampir membuka jalannya ke depan, dan yang dia butuhkan sekarang adalah ketekunan. Setelah kegagalan ini, Wang Chen menenangkan pikirannya, dan dengan cepat memulai serangan kedua. Gemuruh. Kali ini, tubuh Wang Chen tampak seperti ruang yang meledak, dan terjadi benturan terus-menerus, dan serangkaian raungan. Setiap kali dia gagal, pikiran Wang Chen akan terguncang. Dia sepenuhnya mengandalkan kemauannya untuk bertahan. Wang Chen tidak tahu berapa kali dia mencoba dan berapa kali dia gagal. Faktanya, dia sudah mati rasa karenanya. Wajahnya sudah sangat pucat. Gemuruh. Akhirnya, setelah gelombang serangan lainnya, penghalang itu akhirnya mengendur dan hancur total. Of. Memuntahkan seteguk darah, kali ini Wang Chen jauh lebih santai. Dengan keberhasilan serangan ini, penghalang itu dipatahkan, dan Wang Chen tampaknya telah melangkah ke dunia yang benar-benar baru. Esensi sejati melonjak, dan dengan cepat mengalir ke meridian tubuhnya, dan dengan cepat beredar. Dengan setiap siklus, kekuatan batin sejati Wang Chen menjadi sedikit lebih kuat. Dengan setiap sirkulasi, Wang Chen merasakan kekuatan pikirannya menjadi lebih kuat. Dengan peredaran seperti itu, kerusakan yang diderita tubuh Wang Chen akibat benturan sebelumnya mulai pulih dengan cepat. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka, dan Wang Chen dengan panik menyerap energi dari dunia luar. Pada saat yang sama, sisa energi di tubuhnya dengan cepat dimurnikan dan digabungkan kembali. Setelah 81 siklus, kondisi Wang Chen akhirnya pulih. Luka-lukanya juga sembuh total dalam proses penyembuhan yang berkelanjutan. Prajurit suci peringkat 3. Pada saat ini, setelah menghembuskan nafas keru terakhir, Wang Chen membuka matanya, dan ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Prajurit suci peringkat 3. Sekarang, dia akhirnya mencapai tahap ini. Meskipun hanya ada perbedaan satu tingkat antara prajurit suci peringkat 2 dan prajurit suci peringkat 3, perbedaannya seperti langit dan bumi. Perbedaan antara setiap level prajurit suci tidak terbayangkan. Sekarang, jika Wang Chen bertemu Yen Seng Yueh, dia yakin dia bisa dengan mudah mengalahkannya. Itu tidak akan sama seperti sebelumnya, di mana dia dikelilingi oleh bahaya dan dipaksa dalam keadaan seperti itu sebelum dia menang dengan susah payah. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini sebagai prajurit suci orde ketiga, dia telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, mengaktifkan bakat garis keturunannya, dan mengaktifkan api mengaum burung vermilion. Kekuatan tempurnya tidak kalah dengan prajurit suci orde kelima biasa, bukan? Pada saat ini, kekuatan Wang Chen telah benar-benar mencapai tingkat pembangkit tenaga listrik di benua Tianxuan. Bahkan Wang Jia, seorang tetua dari keluarga seperti itu, tidak lagi cocok untuk Wang Chen. Kresek, kresek. Dia bangkit dan meregangkan ototnya. Dalam sekejap, serangkaian suara tajam terdengar, dan Wang Chen merasa seolah-olah dia telah terlahir kembali. Aku ingin tahu berapa lama lagi. Pengasingan ini memakan banyak waktu, dan Wang Chen bahkan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Api penyucian akan segera dibuka. Kemudian, bibir Wang Chen membentuk senyuman saat dia bergumam. Dengan itu, dia keluar dari ruang rahasia. Kali ini, dia mendapat banyak manfaat dari pengasingan ini. Kini, saatnya dia menghadapi tantangan api penyucian. Seribu seratus lima puluh lima. Nak, lumayan, kamu sudah membaik lagi. Saat dia melihat Wang Chen, Lin Zhan memperhatikan perubahan dalam dirinya. Prajurit suci orde ketiga, memikirkan kekuatan Wang Chen saat ini, Lin Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak meratapi hatinya. Berapa umur Wang Chen sekarang? Namun, dia sudah mencapai level seperti itu. Prajurit suci orde ketiga adalah level yang dia capai ketika dia berusia 30 tahun. Wang Chen saat ini jauh lebih luar biasa daripada saat itu. Sepertinya kamu mendapatkan banyak hal dalam satu setengah bulan pengasingan. Lin Zhan berkata dengan emosional. 45 hari, mendengar perkataan Lin Zhan, Wang Chen terkejut. Dia tidak menyangka akan mengasingkan diri dalam waktu yang lama. Baiklah, nak, kamu keluar pada waktu yang tepat. Jika kamu tidak keluar, aku tidak akan punya waktu untuk menunggumu. Siap-siap, besok, kita akan berangkat ke Deat Grand Canyon. Setelah meratap, Lin Zhan dengan cepat berkata kepada Wang Chen. Kematian Grand Canyon, Bunga Yin Yang. Wang Chen bertanya. N, Bunga Yin Yang. Sekarang kita memiliki strategio kristal es dan notwit berusia 10 ribu tahun di Gunung Sainte, tidak perlu terburu-buru. Saatnya mencari Bunga Yin Yang. Jiang, memegang tongkat untuk bermain. Dua, 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 Wushu Wushu. Dua, Zun Yi Qian Qian bersujud pada Qin lama. Dua, dua, kamu rajin berdoa dalam waktu yang lama. O Luomu Oval melambaikan kuda keberuntungan. Memaafkan. Dengan sisa waktu kurang dari sebulan, Wang Chen harus pergi ke api penyucian untuk berlatih selama tiga tahun. Tidak banyak waktu tersisa untuknya. Apalagi dalam tiga bulan, Jiang, Cao, Mi Di, Tatar mengutuk Xiao O ke kuburnya. Hou, Kembali pincang na, tempat bertengger luo neon warna-warni berantakan mengungkap pertemuan huan bertengger ben ganai. Dua, katak piretrum mandul. Oke. Mendengar ini, Wang Chen langsung setuju. Momo-ngomong, Yosin Yan sudah kembali ke Green Province. 25 hari kemudian, api penyucian akan dibuka, dan keluarga Ryu dari prefektur hijau juga akan mengirim orang masuk. Tampaknya di antara orang-orang yang dikirim oleh keluarga Liu kali ini, gadis kecil ini pasti ada di antara mereka. Dia kembali untuk bersiap, Jangan khawatir. Seolah memikirkan sesuatu, Lin Zhan menambahkan. King Su, Wang Chen sedikit mengernyit. En, ayo pulang. Adapun Blood Wolf, Mat Man, dan Wang Yan, saya akan membiarkan Ling Yu melatih mereka. Pada saat itu, mereka akan memasuki api penyucian bersamamu. Lin Zhan menambahkan. Demi memasuki api penyucian, semua keluarga besar dan sekte mulai bertindak sekarang. Api penyucian penuh dengan bahaya, jadi jangan dianggap remeh. Bahkan jika mereka sudah siap sepenuhnya, banyak orang jenius yang akan mati selama 3 tahun pelatihan di api penyucian. Dalam keadaan seperti itu, akan sangat buruk jika mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik. Ada banyak peluang di api penyucian, yang akan sangat membantu pelatihan seseorang. Namun, bahaya juga ada. Oleh karena itu, setiap orang yang ingin masuk api penyucian untuk berlatih harus mulai mempersiapkan diri. Oke, kita akan berangkat ke Deat Grand Canyon besok. Mendengar ini, Wang Chen tahu bahwa Lin Zhan telah mengatur segalanya. Sepertinya banyak hal telah terjadi selama dia mengasingkan diri. Faktanya, banyak hal yang memang telah terjadi. Dalam 45 hari, 23 sekte di Provinsi Hong telah dimusnahkan. Lebih dari 10 ribu orang tewas dalam sekte ini. Meskipun yang lain berhasil lolos dari musibah, mereka semua diusir. Selama periode ini, Provinsi Hong menjadi pusat teror. Semua ini dilakukan oleh sekolah Sing Chen. Mereka yang dihancurkan adalah sekte yang berpartisipasi dalam penghancuran sekolah Sing Chen. Kali ini, sekolah Sing Chen kembali dengan momentum angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Banyak orang terkejut dan ketakutan. Seolah-olah sekolah Sing Chen yang tak terkalahkan dan kuat dari seribu tahun lalu telah kembali. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang yang mengangkat alisnya. Pembantaian seperti itu baru berakhir 5 hari yang lalu. Alasan berakhirnya hal itu bukan karena pembantaian. Di sisi lain, setidaknya sepertiga sekte belum dihancurkan. Yang terpenting, keluarga Zan dan Wan Jia masih ada. Keduanya adalah kekuatan utama yang menghancurkan sekolah Sing Chen. Hanya saja sekolah Sing Chen tidak berhadapan langsung dengan mereka. Jika mereka menghadapinya secara langsung, kerugiannya akan terlalu besar. Oleh karena itu, sekolah Sing Chen masih bertahan. Tiga tahun kemudian, ketika api penyucian kembali dengan barisan lengkap, tibalah waktunya untuk pertempuran terakhir. Inilah salah satu alasan mengapa sekolah Sing Chen menghentikan pembersihan mereka. Di sisi lain, itu karena, di bawah pembersihan Sing Chen secara keseluruhan, semua sekte yang berpartisipasi dalam penghancuran sekolah Sing Chen ketakutan. Keluarga Zan dan Wan Jia juga telah mengambil tindakan. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan hal seperti itu terus berlanjut. Kehancuran Yao Wang Men telah membuat mereka marah. Kerugian mereka juga sangat besar. Namun, mereka memiliki pemikiran yang sama dengan sekolah Sing Chen. Saat ini, mereka tidak memiliki kekuatan absolut untuk menghancurkan sekolah Sing Chen. Terutama kedua tetua sekolah Sing Chen. Mereka tidak mampu kehilangan mereka. Pesaing mereka adalah sekte dan keluarga kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua Tian Suan. Mereka tidak dapat membalas dengan sekuat tenaga karena kemarahan sesaat. Hal ini akan merugikan mereka. Mereka bertahan dalam diam, tapi bukan berarti mereka tidak melakukan apapun. Mereka melakukan banyak hal dalam kegelapan. Mereka mengumpulkan semua sekte yang tersisa dan membentuk aliansi untuk menangani sekolah Sing Chen dan keluarga Wang. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan ini terlalu kuat. Oleh karena itu, sekolah Sing Chen menghentikan pembersihan mereka dan keluarga Wang mundur ke perbatasan utara. Baru pada saat itulah masalah ini berakhir. Namun, semua ini adalah hal yang tidak diketahui Wang Chen. Sekarang semuanya sudah diatur, Wang Chen tidak perlu membuat pengaturan lagi. Tentu saja, dia langsung setuju. Setelah memberikan beberapa instruksi, Lin Zhan pergi, meninggalkan Wang Chen sendirian di rumah. Deat Grand Canyon adalah salah satu dari tiga kawasan terlarang. Siapa yang tahu bahaya apa lagi yang ada di dalamnya? Perbatasan utara. Kembali ke perbatasan utara pasti terasa berbeda bukan? Saat ini, keluarga Wang layak menjadi keluarga nomor satu di perbatasan utara. Sekolah Sing Chen juga layak menjadi sekte nomor satu di perbatasan utara. Perbatasan utara terhadap sebidang tanah ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Keesokan harinya, Wang Chen dan Lin Zhan berangkat ke Deat Grand Canyon. Menggunakan susunan teleportasi, keduanya berdiri di luar Deat Grand Canyon dalam waktu kurang dari tiga hari. Angin dingin bertiup, dan aura kematian memenuhi udara. Inilah perasaan berdiri di pintu masuk Deat Grand Canyon. Bau kental dan berjamur tercium dari ngarai. Hei-henak, hati-hati, tempat ini tidak sederhana. Lin Zhan mengingatkan Wang Chen saat dia memandangnya. Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin Wang Chen ke ngarai. Wus! Setelah memasuki ngarai, hembusan angin dingin yang kencang bertiup menerpa wajah mereka. Sambil membawa rasa dingin yang suram, mereka mengeluarkan raungan yang menusuk telinga yang terdengar seperti binatang buas. Di dalam ngarai, suhunya sangat rendah sehingga membuat orang merasa kedinginan. Rasa dingin seperti ini berbeda dengan rasa dingin biasa. Itu langsung menembus tulang mereka dan masuk jauh ke dalam hati mereka. Tanpa disadari, pori-pori mereka seakan berdiri tegak. Puluhan juta tahun yang lalu, banyak sekali ahli yang dimakamkan di sini. Tubuh pahlawan yang tak terhitung jumlahnya tertumpah, dan darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Siapa yang tahu berapa banyak mayat iblis yang tergeletak di tanah? Aura kematian yang terakumulasi selama puluhan juta tahun membuat orang bergidik. Saat mereka masuk lebih jauh ke dalam ngarai, cahayanya perlahan meredup. Meski saat itu siang hari, hal itu membuat orang merasa gelap seolah-olah mereka baru tiba di malam hari. Berkoak, berkoak, berkoak. Dari waktu ke waktu, mereka bisa mendengar tangisan burung gagak, yang membuat lingkungan semakin aneh. Berkoak, berkoak, berkoak. Sesekali, mereka bisa melihat tikus hitam seukuran kepala manusia. Itu adalah binatang iblis tingkat rendah, tikus bangkai. Tikus bangkai jenis ini tidak kuat. Itu mungkin hanya memiliki kekuatan seorang raja prajurit biasa. Namun, yang paling menakutkan adalah gigi mereka. Mereka sangat tajam dan tidak bisa dihancurkan. Apalagi mereka hidup berkelompok. Ada ribuan dari mereka di setiap kelompok. Mereka muncul di tempat-tempat seperti Deat Grand Canyon untuk mencari mayat binatang iblis yang membusuk atau tulang putih yang menakutkan sebagai makanan. Tentu saja, jika diperlukan, mereka tidak akan keberatan membunuh beberapa binatang iblis besar. Dari waktu ke waktu, mereka melihat tikus bangkai mencari makan di tulang putih itu. Itu membuat orang merasa sedikit sengsara. Nah, jangan memprovokasi hal-hal ini. Melihat Wang Chen memperhatikan tikus bangkai, Lin Zhan mengingatkannya. Begitu tikus bangkai ini menyerang secara berkelompok, bahkan seorang seniman bela diri suci pun harus bersembunyi. Ini adalah masalah yang sangat menyusahkan. Mereka tidak perlu memprovokasi. Kami akan memasuki area inti 2000 meter lagi. Kalau tidak salah, bunga yin yang seharusnya ditemukan di area inti. Ambil ini. Lin Zhan mengeluarkan pil dan menyerahkannya kepada Wang Chen. Di kedalaman Deat Grand Canyon, terdapat racun mematikan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Ada juga kabut beracun. Jika seseorang masuk tanpa persiapan, sangat mudah untuk diracuni. Selain itu, hal itu akan menghasilkan fantasi dan setan batin yang tak ada habisnya. Ditambah dengan pembunuhan binatang iblis yang kuat, bahkan seorang kultifator yang kuat pun pasti akan mati. Oleh karena itu, untuk memasuki area ini, Lin Zhan sudah melakukan persiapan. Setelah menelan klir jade pil, Wang Chen merasakan jiwanya menjadi ringan dan lincah. Ini jelas merupakan pil detoksifikasi dan pil pembersih roh kelas atas. Tampaknya Lin Zhan telah melakukan persiapan yang cukup. Setelah melakukan persiapan, keduanya pergi jauh ke area inti. Saat keduanya masuk jauh ke dalam area inti, itu juga berarti bahaya secara resmi mulai turun. Di pinggiran, karena Wang Chen dan Lin Zhan melepaskan aura mereka, hal itu menekan binatang iblis yang lebih lemah. Oleh karena itu, perjalanannya lancar. Namun, begitu mereka mencapai area inti, keadaannya tidak akan sama lagi. Bahaya mengintai di mana-mana, semuanya penuh dengan hal yang tidak diketahui. Bahaya apa yang ada di Deat Grand Canyon? Binatang iblis yang kuat, roh jahat yang menakutkan, kabut beracun yang tak ada habisnya, racun, atau bahaya mengerikan yang tidak diketahui. 1156 Melangkah ke area inti Deat Canyon, Wang Chen dan Lin Zhan langsung merasakan angin dingin menjadi lebih kuat. Lingkungan mereka seolah memasuki langit malam. Saat itu gelap dan gelap gulita. Auman-auman-auman. Di kejauhan, serangkaian suara gemuruh datang dari kegelapan. Tidak diketahui apakah itu suara angin dingin atau auman marah dari beberapa binatang buas. Aura kematian memenuhi udara, dan kabut hitam tebal. Wang Chen merasa sedikit pusing sesaat setelah masuk ke kamar. Aura kematian yang kental terasa menyesatkan. Kabut tebal memasuki tubuhnya saat dia bernapas, dan langsung menyebar. Bahkan secara otomatis masuk ke tubuh Wang Chen melalui pori-porinya. Sulit untuk mencegahnya. Kabut beracun ini benar-benar meresap kemana-mana. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan kabut hitam yang memasuki tubuhnya dengan cepat melahap energi asal sejatinya. Selain itu, ia mulai mengikuti tendon dan meridiannya, menghancurkan setiap sel di tubuhnya. Itu masuk jauh ke dalam dantiannya dan langsung menuju golden elixir dan primordial spirit miliknya. Ia mencoba membunuh Wang Chen dari dalam. Kemunculan situasi ini sangat mengejutkan Wang Chen. Jika bukan karena energi lain di tubuh Wang Chen yang dengan cepat menghilangkan kehancuran kabut hitam, Wang Chen akan berada dalam bahaya. Energi ini adalah energi yang dihasilkan setelah dia mengonsumsi obat mujarab. Ini sungguh beruntung. Jika orang biasa masuk ke tempat ini tanpa persiapan apapun, dia pasti sudah mati sekarang, bukan? Deat Kenyon benar-benar sesuai dengan reputasinya. Ini hanyalah tes yang paling langsung dan sederhana. Selain itu, ada banyak binatang buas dan bahaya misterius dan tidak diketahui di dalamnya. Nak, hilangkan itu dengan keberuntunganmu. Seolah merasakan situasi Wang Chen, Lin Zhan, yang berada di samping, buru-buru mengirimkan pesan kepada Wang Chen. Kabut beracun yang mengerikan di Deat Kenyon telah melampaui imajinasi Lin Zhan. Dia tidak menyangka bahwa itu bahkan bisa menghilangkan seratus racun. Pil detoksifikasi teratas di benua langit yang mendalam hampir tidak berguna di sini. Saat ini, mengandalkan pil detoksifikasi tidak dapat lagi sepenuhnya menahan kabut beracun di sini. Itu harus digabungkan dengan kekuatan intisari untuk mengeluarkan dan membubarkannya. Jika tidak, meskipun pil penawar racun untuk sementara dapat menjauhkan mereka dari bahaya, seiring berjalannya waktu, mereka akan tetap mati dalam waktu kurang dari satu jam. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen tiba-tiba terkejut. Dia dengan cepat mulai mengedarkan esensi sejatinya, dan mulai mengusir kabut hitam dengan bantuan khasiat obat. Benar saja, saat Wang Chen memutar esensi sejatinya dengan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan racun, situasinya berangsur-angsur membaik, dan kabut racun dengan cepat hilang. Di saat yang sama, semua pori-pori di tubuhnya langsung tertutup rapat, mencegah kabut beracun menyerang tubuhnya. Nak, cepat temukan bunga yinyang. Kami hanya bisa tinggal di sini selama dua jam. Melihat kondisi Wang Chen membaik, Lin Zhan segera mengingatkannya. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang dihasilkan oleh efek pengobatan terus menurun. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dua jam mungkin merupakan batasnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen meningkatkan kecepatannya. Esensi sejatinya terus-menerus menolak kabut racun, dan esensi sejati Wang Chen dengan cepat menipis. Hal ini pun membuat hati Wang Chen terasa berat. Jika ini terus berlanjut, esensi sejati miliknya akan habis, dan jika mereka bertemu dengan binatang iblis yang kuat, mereka akan benar-benar berada dalam bahaya. Setelah menelan pilgu yuan, Wang Chen dengan cepat memulihkan esensi sejatinya, berharap dapat menjaga pasokan esensi sejati dan menjaga keseimbangan. Setelah memasuki area inti, jumlah tulang putih yang menakutkan secara bertahap meningkat. Seluruh ngarai digantikan sepenuhnya oleh aura mematikan. Bau busuk mayat yang kental menyerang lubang hidung mereka hingga membuat mereka merasa mual. Ini adalah bau mayat yang terkumpul selama ribuan tahun. Samar-samar, seseorang bahkan bisa melihat mayat binatang iblis yang membusuk di mana-mana. Ini adalah binatang iblis kuat yang telah mati pada waktu yang tidak diketahui. Mengaum. Raungan marah datang dari depan, langsung menyebabkan Wang Chen dan Lin Zhan waspada. Harimau api hitam, hati-hati. Saat berikutnya, Lin Zhan tiba-tiba berteriak. Saat suara Lin Zhan jatuh, di depan mereka, bayangan hitam melintas, dan dalam sekejap mata, bayangan itu bergegas ke depan Wang Chen dan yang lainnya. Cepat, terlalu cepat. Puji. Suara menusuk terdengar, dan segera, Wang Chen merasakan darah hangat menetes. Meskipun dia secara tidak sadar mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, masih ada empat goresan dalam di dadanya. Darah segar, dengan bekas warna hitam yang menakutkan, mengalir keluar dengan cepat. Racun. Racun mematikan. Tinggal di Dea Canyon untuk waktu yang lama menyebabkan binatang iblis di sini mengalami mutasi besar. Setelah ribuan tahun adaptasi dan transformasi, semua binatang iblis yang tinggal di sini sudah memiliki racun yang mengerikan. Racun jenis ini bisa dikatakan sebagai keberadaan paling beracun di benua langit yang mendalam. Ini adalah racun yang paling beracun. Seketika, Wang Chen merasa pusing, dan dia merasa lemah. Bunuh. Dalam benaknya, raungan marah terdengar. Saat ini, serangkaian adegan muncul di benaknya. Medan perang pembantayan, Shuro yang menakutkan, binatang iblis yang tak ada habisnya, ahli yang tak ada habisnya. Pertarungan tiada taraf dimulai. Roh primordialnya langsung diserang. Ini adalah tempat pertempuran di Dea Canyon ribuan tahun yang lalu. Ini adalah ilusi yang dibentuk oleh kebencian yang tak ada habisnya di Dea Canyon. Sebelumnya, pikiran Wang Chen jernih, dan dia terus-menerus menjaga kewaspadaan, mencegah kebencian menyerang dirinya. Tapi sekarang, dia langsung terluka, dan racun mematikan menyerangnya, menyebabkan dia kehilangan kewaspadaan. Ketika dia kehilangan kendali, kebencian segera menyerbu roh primordialnya. Ilusi ini lahir dari kebencian. Oleh karena itu, saat ini, Wang Chen berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Keringat dingin menetes, keringat dingin mengucur, menyebabkan wajah Wang Chen menjadi sangat pucat. Hah, hah, hah. Terengah-engah, ekspresi Wang Chen tampak sangat kesakitan. Melihat adegan ini, ekspresi Lin Zan berubah, dan dia tahu segalanya tidak baik. Black Flame Tiger setara dengan Marsial Saga tertinggi, dan terkenal karena kecepatannya. Kecepatannya jelas tidak kalah dengan kaisar bela diri manapun, atau bahkan petapa bela diri dewa biasa. Dan di Dea Kenyan, setelah ribuan tahun berevolusi, kecepatan Black Flame Tiger telah mencapai tingkat yang mengerikan. Di lingkungan yang redup, bahaya yang ditimbulkannya sebanding dengan bahaya yang ditimbulkan oleh petapa bela diri dewa. Oleh karena itu, sekarang, dalam sekejap mata, Lin Zan bahkan tidak bisa melindungi Wang Chen, dan dia langsung terluka. Melihat situasi Wang Chen, Lin Zan langsung mengerti bahaya apa yang dia hadapi. Hei, makhluk jahat, kamu sedang mendekati kematian. Kemarahan melonjak di dalam hatinya. Melihat Black Flame Tiger menerkamnya lagi, ekspresi Lin Zan sangat dingin. Dengan raungan marah, dia langsung mengeluarkan senjata sucinya. Mati. Segera setelah itu, dia mengambil langkah ke depan dan buru-buru memblokir di depan Wang Chen, menyapu pedangnya secara horizontal. Astaga! Suara tajam menusuk terdengar, dan pedang ki meluap, berubah menjadi senjata sepanjang 100 meter yang menyapu dengan ganas. Ding-ding-ding. Cahaya dingin menyala. Bahkan di lingkungan yang begitu redup, cahaya gelap yang dingin sangat menyelaukan. Percikan terbang. Kali ini, Lin Zan memiliki waktu tertentu untuk bersiap, jadi dia berhasil memblokir serangan Black Flame Tiger. Setelah gerakan ini, Lin Zan mengambil tiga langkah berturut-turut, bergerak seperti angin dan bergerak seperti harimau, cepat, akurat, dan kejam. Pedang panjang itu turun sekali lagi, menyapu Black Flame Tiger yang telah dikirim terbang. Mengaum. Dengan raungan marah, Black Flame Tiger mengeluarkan raungan, membuka mulutnya, dan memuntahkan sepasang api neraka. Ia benar-benar berevolusi sedemikian rupa. Macan api hitam ini sama sekali tidak setingkat dengan petapa bela diri suci. Lin Zan kaget, dan dia buru-buru menjentikan lengan bajunya dan pergi. Api neraka adalah salah satu api yang paling ganas, lebih kuat dari api matahari sejati, dan sebanding dengan api samadis sejati yang dipancarkan oleh api Rosevins. Ini adalah nyala api terbaik, nyala api yang paling menakutkan. Bagaimana Lin Zan bisa ceroboh? Wuss. Hembusan angin kencang bertiup, menggunakan alam semesta di lengannya. Dengan selongsong ini, api neraka langsung berubah menjadi ketiadaan. Langkah ini bisa dikatakan dieksekusi dengan indah. Meskipun Black Flame Tiger telah bermutasi dan memiliki kekuatan Kaisar Marsial Sage. Namun, siapakah Lin Zan? Lengan baju ini berisi keagungan petapa bela diri dewa, ditambah dengan teknik misterius. Dia bahkan bisa mengumpulkan bulu burung merpati, apalagi melarutkan api neraka. Enyahlah. Setelah melarutkan api neraka, Lin Zan meledakkan telapak tangannya. Wuss. Telapak tangan bersiul, dan harimau ganas itu mengaum. Di bawah telapak tangan, harimau raksasa bermata putih terbentuk. Raungan harimau surgawi menerkam harimau api hitam. Auman, auman, auman. Melihat harimau raksasa bermata putih menerkam, harimau api hitam mengeluarkan raungan pelan. Sosoknya bersinar, dan cahaya dingin melintas saat ia menerkam macan raksasa bermata putih. Suara robekan terdengar. Ledakan. Suara gemuruh terdengar dari belakang. Harimau raksasa bermata putih sebenarnya dicabik-cabik oleh harimau api hitam. Di bawah kekuatan yang menakutkan, macan api hitam juga terlempar. Mengaum. Mengeluarkan raungan sedih, Black Flame Tiger langsung berbalik dan melarikan diri. Itu telah menyaksikan kekuatan Lin Zan. Semakin kuat binatang iblis itu, semakin tinggi kecerdasannya. Untuk eksistensi seperti Black Flame Tiger, kecerdasannya tidak lebih rendah dari orang biasa. Kekuatan Lin Zan membuat ia tahu bahwa ia tidak memiliki peluang sekarang. Melanjutkan pertarungan langsung terlalu berbahaya, jadi ia dengan tegas memilih mundur. Tetap hidup adalah hal terpenting bagi binatang iblis. Adapun membunuh mangsanya, itu hanya berdasarkan premis bahwa ia hidup. Begitu dirasa ada yang tidak beres, ia akan segera mundur dan mencari peluang lain. Ini adalah cara raja. Oleh karena itu, macan api hitam memilih mundur tanpa ragu-ragu. Melihat mundurnya Black Flame Tiger, Lin Zan tidak mengejarnya. Sosoknya bersinar, dan dia muncul di samping Wang Chen. Bangun! Raungan marah langsung terdengar. Raungan kemarahan ini segera mencapai telinga Wang Chen, dan langsung mengguncang jiwanya. Raungan kemarahan ini seperti bel besar, terus bergema di benak Wang Chen, berdengung. Dengan raungan marah ini, jiwa Wang Chen menderita dampak yang sangat besar. Kemudian, ilusi itu lenyap sama sekali. Dengan penglihatannya yang menjadi hitam, tubuh Wang Chen menjadi lemas, dan dia langsung koma. Pergi! Dengan raungan lembut, Lin Zan menarik Wang Chen dengan satu tangan, dan sosoknya melintas saat dia berlari keluar dari Dea Canyon. Pertama kali mereka memasuki ngarai, mereka mengalami penyergapan yang mengerikan, dan berakhir dengan kegagalan. 1157 Di luar Dea Canyon, Lin Zan buru-buru membawa Wang Chen keluar dari Dea Canyon. Dia mengerutkan kening saat dia melihat Wang Chen yang tidak sadarkan diri. Beberapa goresan di dada Wang Chen yang disebabkan oleh Black Flame Tiger telah berubah menjadi warna abu-abu kehijauan. Untungnya, pil penawarnya masih bekerja dan untuk sementara mengendalikan penyebaran racunnya. Kalau tidak, Wang Chen pasti sudah mati sekarang. Namun, meski begitu, racun yang kuat masih menyebar sedikit demi sedikit. Berengsek. Lin Zan mengutuk dalam hati ketika melihat situasinya. Kemudian, dia buru-buru menemukan tempat terpencil dan mulai mendetoksifikasi racunnya. Sehari kemudian, Wang Chen akhirnya terbangun. Namun, ketika dia bangun, Wang Chen sudah berada di kediaman keluarga Wang di Kota Dosa. Melihat Wang Chen telah bangun, Lin Zan yang selama ini menjaganya menghela nafas lega. Nak, kamu beruntung. Jika aku tidak ada di sini, kamu akan mati ratusan kali. Melihat penampilan Wang Chen yang lemah, Lin Zan mendengus dan mengerutkan bibirnya. Memang benar, selama sehari, dia terus-menerus menggunakan yuan sejatinya yang kuat untuk membantu Wang Chen mengeluarkan racunnya. Pada saat yang sama, dengan efek pil penawar racun, Wang Chen akhirnya keluar dari bahaya. Setelah Black Flame Tiger bermutasi, racun yang dibawanya sungguh mengerikan. Ini. Melihat ruangan yang familiar, Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya. Hei-henak, ini keluarga Wang. Kata Lin Zan. Pada hari ini, Wang Chen terluka parah dan jelas tidak bisa terus memasuki Deat Canyon. Karena itu, Lin Zan membawa Wang Chen ke Kota Dosa. Kediaman keluarga Wang ada di sini. Lin Zan memutuskan untuk membiarkan Wang Chen beristirahat dengan baik di sini. Lagi pula, hanya setengah hari perjalanan dari sini ke Deat Grand Canyon. Faktanya, jika Wang Chen dan Lin Zan berusaha sekuat tenaga, mereka membutuhkan waktu kurang dari setengah hari untuk memasuki Deat Grand Canyon lagi. Mendengar bahwa mereka telah kembali ke mansion, Wang Chen sedikit terkejut. Lalu, senyuman pahit muncul di sudut mulutnya. Harimau api hitam. Kali ini, Wang Chen dikalahkan. Dia tahu seberapa besar bahaya yang dia hadapi. Jika bukan karena keberuntungannya, dia pasti sudah mati sekarang. Deat Canyon, benar saja, seseorang tidak boleh lengah. Mereka harus menjaga kewaspadaan penuh. Baiklah nak, jaga baik-baik lukamu. Setelah kamu pulih selama dua hari, kita akan memasuki Deat Canyon lagi. Menepuk bahu Wang Chen, Lin Zan mengingatkan Wang Chen. Begitu dia selesai berbicara, Lin Zan keluar rumah, meninggalkan Wang Chen sendirian. Berita bahwa Wang Chen telah kembali ke kota dosa mengejutkan seluruh perbatasan utara. Sekarang, siapa yang lebih terkenal dari Wang Chen di perbatasan utara? Siapa lagi yang lebih menarik perhatian selain Wang Chen? Pemimpin keluarga terkaya di perbatasan utara, tetua sekten nomor satu, jenius nomor satu, dan orang nomor satu di generasi muda. Salah satu dari sepuluh pembangkit tenaga listrik teratas di perbatasan utara. Semua gelar ini cukup untuk membuat Wang Chen terkenal di perbatasan utara. Ketika orang seperti itu kembali ke kota dosa, semua orang tidak bisa tidak memperhatikannya. Semua orang di keluarga Wang sangat gembira. Terutama siang kiankan dan yang lainnya. Mereka dianggap sebagai kelompok pertama yang mengikuti Wang Chen untuk menaklukkan dunia. Sekarang keluarga Wang telah mencapai status seperti itu, mau tak mau mereka merasa emosional. Dalam dua hari, siang kiankan menghabiskan banyak waktu untuk melapor kepada Wang Chen tentang situasi keluarga Wang saat ini. Dia tidak akan tahu jika dia tidak mendengarnya, tapi sekarang dia mendengarnya, dia terkejut. Bahkan Wang Chen tidak tahu bahwa keluarga Wang telah mengumpulkan begitu banyak kekayaan, berkembang hingga tahap seperti itu, dan memiliki begitu banyak orang. Apalagi kalau soal kekayaan, saat membicarakan hal ini, bahkan siang kiankan pun menarik kegirangan, air liur beterbangan kemana-mana. Saat ini, akumulasi kekayaan keluarga Wang tidak bisa dikatakan sekaya sebuah negara. Namun jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Ada pun sumber daya. Sekarang, siapa di perbatasan utara yang bisa dibandingkan dengan keluarga Wang? Gunung Sainte, sumber daya yang diberikan kepada keluarga Wang memungkinkan mereka berkembang pesat selama periode waktu ini. Selain reputasi keluarga Wang, banyak orang yang ingin bergabung dengan keluarga Wang. Namun, setelah mengambil pelajaran dari krisis sebelumnya, siang kiankan dan yang lainnya lebih ketat dalam memilih orang. Meski begitu, jumlah anggota keluarga Wang meningkat pesat. Sekarang, ada lebih dari 800 orang di keluarga Wang. Tentu saja, ini mengacu pada orang-orang di perbatasan utara. Di benua tengah, Sun Yifan telah memimpin puluhan orang. Totalnya ada hampir 900 orang. Di antara 900 orang ini, ada sekte bela diri, termasuk Kuang Ren, Serigala Darah, Wang Yan, dan yang lainnya. Kali ini, ada sekte bela diri lain yang bersembunyi di perbatasan utara. Sekarang, ada 4 sekte bela diri. Wang Chen adalah seorang prajurit suci. Jika Yosin Yan ditambahkan, mereka akan memiliki 2 prajurit suci. Belum lagi, masih ada Ling San, leluhur tua yang muncul entah dari mana. Dan prajurit kaisar. Sekarang, ada lebih dari 50 prajurit kaisar di keluarga Wang. Ini merupakan angka yang mengerikan di perbatasan utara. Jumlah ini hampir sepertiga dari jumlah prajurit kaisar di perbatasan utara. Berapa jumlah orang yang menakutkan ini? Sebagian besar prajurit kaisar adalah anggota asli keluarga Wang. Melalui Gunung Sainte, melalui sumber daya yang diberikan oleh keluarga Wang. Bisa dikatakan Gunung Sainte, sumber daya yang diberikan kepada mereka mulai menunjukkan dampaknya. Jika ini terus berlanjut, kekuatan keluarga Wang akan berlipat ganda dalam waktu singkat. Selain prajurit kaisar, keluarga Wang memiliki lebih dari 200 prajurit kaisar dan lebih dari 300 prajurit terhormat. Orang-orang lainnya sedang berlatih di Pegunungan Hengduan. Orang-orang ini adalah kekuatan utama masa depan generasi muda. Di antara mereka, ada banyak seniman bela diri. Dapat dikatakan bahwa keluarga Wang telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas. Batuk, batuk, batuk. Itu, nak, apakah QR mencarimu dalam dua hari terakhir ini? Setelah menjelaskan situasi keluarga Wang, siang kiankan terbatuk dua kali. Dia memandang Wang Chen dan bertanya dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Mendengar kata-kata siang kiankan dan melihat ekspresinya, wajah Wang Chen menunjukkan sedikit kebingungan. Kenapa orang ini tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu? Terlebih lagi, sepertinya ada yang salah dengan ekspresinya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Sambil merasa ragu, Wang Chen memikirkan QR. Gadis ini memang datang beberapa kali dalam dua hari terakhir. Setelah beberapa lama tidak bertemu QR, Wang Chen hampir tidak bisa mengenalinya. Dia telah dewasa dan menjadi lebih cantik. Seorang gadis benar-benar berubah 18 kali antara kewanitaan dan kewanitaan. Terlebih lagi, sepertinya, kata-kata QR tidak salah. Selain bertanya tentang apa yang terjadi pada Wang Chen selama periode ini, dia sepertinya tidak mengatakan apapun. Itu benar, sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia tidak mengatakannya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah. Batuk, batuk, batuk. Ini. Siang kiankan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Wang Chen saat ini. Dengan senyum masam, alisnya sedikit berkerut. QR mau pulang? Wang Chen berpikir sejenak dan bertanya. Mungkinkah QR sedang bersiap untuk kembali ke keluarganya? Jadi, dia ingin meninggalkan keluarga Wang. Ini adalah pemikiran pertama yang terlintas di benak Wang Chen. Ini adalah satu-satunya hal yang akan menyulitkan orang seperti QR untuk mengatakannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen tersenyum pahit. Sebenarnya, ini tidak sulit untuk dikatakan. Awalnya, QR datang untuk membantu. Sekarang, jika dia ingin kembali ke keluarganya, apa alasan Wang Chen harus menghentikannya? Ini bukan. Siang kiankan membantah dugaan Wang Chen. Ini tentang Xi Yan. Siang kiankan berkata sambil menghela nafas. Xi Yan. Mendengar nama ini, jantung Wang Chen berdetak kencang. Dalam benaknya, sosok umu itu muncul. Dia memikirkan keindahan lembut itu. Bagi Xi Yan, Wang Chen berhutang terlalu banyak. Terlebih lagi, di dalam hati Wang Chen, ada semacam emosi yang bahkan dia tidak tahu apa itu. Saat ini, mendengar Xi Yan, Wang Chen secara alami menjadi gugup. Mungkinkah terjadi sesuatu pada Xi Yan? Apa yang telah terjadi? Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan buru-buru bertanya. Xi Yan, mungkin, ingin, mewarisi tahta kerajaan Tian Feng. Sudut mulut siang kiankan bergerak-gerak, dan dia tersenyum pahit. Apa? Kali ini, mata Wang Chen membelalak. Xi Yan, sebenarnya ingin. Apa yang sedang terjadi? Seorang wanita yang mewarisi tahta, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setidaknya, hal itu belum pernah terjadi di kerajaan Tian Feng. Mengapa Xi Yan membuat pilihan seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Masalah ini. Xi Yan kian kan menghela nafas dan memberitahu Wang Chen alasan dibaliknya. Seiring berjalannya waktu, Wang Chen juga memahami masalah ini. Ternyata urusan ini harus dimulai dari empat bulan lalu. Empat bulan lalu, ketika seorang pangeran kekaisaran Dali datang ke kerajaan Tian Feng sebagai utusan, dia melihat Xi Yan dan langsung terkejut. Ia langsung jatuh cinta pada Xi Yan, tentu saja ia ingin menikah dengan Xi Yan. Oleh karena itu, ketika dia kembali ke kekaisaran Dali, dia segera meminta ayahnya untuk mengirimkan surat lamaran pernikahan ke kerajaan Tian Feng. Meskipun Xi Yan adalah tunangan Wang Chen, masalah ini diketahui banyak orang. Namun, empat bulan yang lalu, meskipun reputasi Wang Chen sangat bagus, dalam keadaan tidak berpartisipasi dalam turnamen klan dan turnamen sekte, bagaimana kekaisaran Dali bisa peduli? Mereka tidak peduli dengan Wang Chen. Dengan kekuatan kekaisaran Dali, apa yang bisa dilakukan Wang Chen? Ada terlalu banyak alasan mengapa kerajaan Tian Feng dihancurkan oleh sekolah Xing Chen dan keluarga Wang. Mungkinkah kekaisaran Dali takut akan hal ini? Kekaisaran Dali sangat kuat, jadi tentu saja mereka tidak peduli dengan masalah ini. Terlebih lagi, yang lebih penting lagi, setelah kerajaan Tian Feng dikalahkan oleh sekolah Xing Chen dan keluarga Wang, kerajaan tersebut benar-benar kehilangan mukanya, sehingga kekaisaran Dali dapat menekannya. Dengan kekuatan kekaisaran Dali, apa yang bisa dilakukan keluarga kerajaan-kerajaan Tian Feng? Pada saat itu, Wang Chen dan para tetua sekolah Xing Chen semuanya pergi ke benua tengah untuk mempersiapkan turnamen klan dan turnamen sekte. Keluarga kerajaan-kerajaan Tian Feng benar-benar tidak memiliki siapapun yang dapat diandalkan. Dalam keadaan seperti itu, mereka terpaksa menundukkan kepala. Pada akhirnya, cara mereka menundukkan kepala bukanlah dengan menyetujui pernikahan. Sebaliknya, Ziyan lah yang memilih untuk naik tahta dan menjadi ratu pertama kerajaan Tian Feng. Suatu ketika dia menjadi penguasa kerajaan Tian Feng. Tentu saja, dia tidak bisa menikah. Pada saat itu, apakah pangeran kekaisaran Dali bersedia menikah dengan keluarganya? Ini adalah pilihan terakhir keluarga kerajaan-kerajaan Tian Feng. 1158 Mendengar kata-kata siang kiankan, alis Wang Chen berkerut erat saat ini. Kekaisaran Dali, ekspresi dingin melintas di wajah Wang Chen. Bagaimana dengan sekarang? Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen terus bertanya. Sekarang. Meskipun keluarga Wang dan sekte bintang kita telah membuat nama mereka terkenal di turnamen besar benua langit yang mendalam, kekaisaran Dali tampaknya masih tidak peduli. Ziyan hanya bisa memilih untuk menjadi ratu kerajaan Tian Feng. Jika itu masalahnya, maka Ziyan, di masa depan, sudut mulut siang kiankan menunjukkan sedikit kepahitan. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal-hal ini? Saat itu, dia tidak langsung memberitahu Wang Chen karena dia berharap setelah kompetisi klan dan sekte di benua Tian Suan berakhir, keluarga kekaisaran-kekaisaran Dali akan melepaskan Ziyan demi keluarga Wang. Namun, siapa sangka kekaisaran Dali tidak peduli sama sekali? Kalau dipikir-pikir itu, seberapa kuatkah kekaisaran Dali? Di dalam kekaisaran, ada banyak tentara kuat dan jutaan singa. Dengan barisan seperti itu, mereka tidak akan takut pada keluarga atau sekte. Lebih penting lagi, di mata orang-orang ini, karena Wang Chen telah membiarkan Ziyan kembali ke keluarga kerajaan-kerajaan Tian Feng, apakah keluarga Wang masih akan membantu keluarga kerajaan-kerajaan Tian Feng? Perang antara keluarga Wang dan keluarga kerajaan-kerajaan Tian Feng membuat semua orang berpikir bahwa hubungan antara keluarga Wang dan keluarga kerajaan-kerajaan Tian Feng telah putus total. Karena itulah Ziyan akan meninggalkan keluarga Wang. Oleh karena itu, kekaisaran Dali tidak memiliki rasa takut sama sekali. Mengambil langkah mundur, bahkan jika keluarga Wang bersedia membantu keluarga kerajaan-kerajaan Tian Feng, apa yang dapat mereka lakukan? Kekaisaran Dali bukanlah kerajaan Tian Feng, mereka sangat kuat. Ada juga sekte seperti klan api mengamuk. Bisakah keluarga Wang melintasi ribuan mil untuk menghadapi kekaisaran Dali demi Ziyan? Berdasarkan keputusan berbagai alasan, situasi dan situasi saat ini telah lama diputuskan. Mendengar kata-kata siang kiankan, Wang Chen mengerutkan kening. Hal ini tidak bisa dibiarkan terus berkembang. Dia tidak tahu berapa banyak hutangnya pada Ziyan. Sekarang, jika Wang Chen tidak menonjol, apa yang akan terjadi? Begitu Ziyan naik ke posisi permaisuri Kerajaan Angin Surgawi, itu juga berarti bahwa hidupnya bukan lagi miliknya. Hidupnya akan berubah secara dramatis. Terutama pernikahan, dia tidak bisa lagi memutuskan sendiri. Setidaknya akan ada banyak pembatasan. Tidak mungkin bagi ratu untuk menikah di luar keluarga. Satu-satunya cara adalah membiarkan seseorang menikah ke dalam keluarga. Dan menikah dengan sebuah keluarga, di benua langit yang mendalam, jelas bukan hal yang mulia. Setelah menikah dalam keluarga, banyak batasannya. Apalagi saat menghadapi orang seperti ratu. Begitu dia menikah dengan keluarganya, dia akan menjadi seperti hewan peliharaan yang terperangkap dalam sangkar emas. Mereka tidak dapat melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Dia tidak dapat mengambil jabatan di sembarang tempat. Dia hanya bisa hidup dalam ketidakjelasan. Meski identitasnya glamor, namun kenyataannya, itu adalah sebuah tragedi. Secara umum, mereka yang memiliki kemampuan dan keinginan balas dendam tidak akan bersedia menikah dengan keluarga Kerajaan. Bahkan orang biasa pun mungkin tidak mau menerima begitu banyak batasan. Hanya mereka yang menganggur, tidak mengejar, dan rakus serta malas yang akan memilih untuk melakukan ini. Xi Yan, apakah dia harus tinggal bersama orang seperti itu? Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh Xi Yang Kiankan? Wang Chen secara alami memikirkan hal ini juga. Bagaimana dengan Kekaisaran Dali? Setelah merenung sejenak, Wang Chen terus bertanya. Kekaisaran Dali, tampaknya mereka mempunyai motif lain, dan ambisi mereka tidaklah kecil. Mereka sebenarnya setuju untuk menikah dengan anggota keluarga tersebut. Jika keluarga Kerajaan-Kerajaan Tian Feng tidak setuju, mereka mungkin akan mengirim pasukan. Dan sekarang, mereka bertekad untuk menikah dengan keluarga tersebut, dan mereka bertekad untuk membiarkan Xi Yan menjadi ratu. Xi Yan Kiankan berkata dengan getir. Apakah begitu? Kali ini, setelah mendengar kata-kata Xi Yan Kiankan, jantung Wang Chen kembali berdebar kencang. Benar saja, ambisi mereka tidaklah kecil. Kekaisaran Dali ini sepertinya ingin menelan Kerajaan Tian Feng. Mereka, ambisi mereka, sangat besar. Kapan Xi Yan, Wang Chen bertanya dengan nada serius. Dalam lima hari, ini akan menjadi hari kenaikan, dan juga hari aliansi pernikahan Kekaisaran Dali. Kami tidak bisa menghentikannya sekarang, hanya kamu, mungkin. Xi Yan Kiankan berkata dengan ragu-ragu. Lagi pula, jika mereka benar-benar membuat keputusan seperti itu, itu sama saja dengan berselisih total dengan Kekaisaran Dali, dan konsekuensinya akan cukup serius. Hal ini bisa saja memicu perang. Lebih penting lagi. Dengan melakukan hal tersebut, mereka tidak hanya akan menyinggung Kekaisaran Dali, mereka juga akan menyinggung sejumlah besar keluarga kerajaan-kerajaan Tian Feng. Orang-orang ini, sejak mereka kalah perang dengan keluarga Wang dan Sekolah Xing Chen, mereka memendam kebencian di dalam hati mereka, dan ingin mengambil kembali semua milik mereka. Mereka ingin mendapatkan lebih banyak kekuasaan, dan bahkan mengendalikan keluarga Wang dan Sekolah Xing Chen. Jelas sekali, Kekaisaran Dali sepertinya telah menjanjikan keuntungan besar kepada mereka, dan mereka sebenarnya setuju untuk bekerja sama dengan Kekaisaran Dali. Kali ini, alasan mengapa Ziyan berada dalam situasi sulit adalah karena ancaman dan godaan Kekaisaran Dali dari luar, dan tekanan terus-menerus dari dalam. Karena itu, Ziyan harus membuat pilihan seperti itu. Oleh karena itu, ketika Wang Chen bertanya tentang situasi saat ini, sedikit ketidaksenangan melintas di wajah Ziyan Qiankan. Dalam lima hari, mendengar kata-kata Ziyan Qiankan, melihat ekspresi Ziyan Qiankan, bahkan jika Wang Chen tidak perlu mendengar apa yang tidak dikatakan Ziyan Qiankan, dia sudah memahami situasinya. Cahaya dingin muncul di matanya, baiklah, dalam tiga hari, kita akan pergi ke kota Tian Feng. Wang Chen segera mengambil keputusan. Jelas mustahil baginya untuk hanya berdiam diri dan menyaksikan masalah ini. Karena mustahil baginya untuk hanya berdiam diri dan menonton, maka inilah saatnya untuk berpartisipasi dan melakukan sesuatu. Tampaknya setelah meninggalkan perbatasan utara selama beberapa waktu, terlalu banyak orang di sana yang melupakannya. Wang Chen diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Baiklah. Mendengar bahwa Wang Chen memilih untuk pergi ke kota Tian Feng dalam tiga hari, Ziyan Qiankan segera menunjukkan sedikit kegembiraan. Ini adalah hasil yang sangat baik, bukankah ini yang dia harapkan agar Wang Chen lakukan? Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Ziyan Qiankan buru-buru lari keluar rumah. Jelas sekali, dia ingin menyampaikan kabar baik ini kepada KR dan yang lainnya. Melihat Ziyan Qiankan pergi, Wang Chen berpikir keras. Berangkat dalam tiga hari, tidak banyak waktu tersisa untuknya. Bunga Yin yang harus diselesaikan dalam dua hari. Ngarai kematian, mereka akan berangkat lagi besok. Keesokan paginya, Wang Chen langsung pergi ke Deat Canyon bersama Lin San. Dengan pelajaran dari terakhir kali, kemajuan keduanya kali ini jauh lebih cepat. Karena mereka sudah siap sepenuhnya, kecepatan mereka jauh lebih cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka berdua kembali sampai di area inti. Setelah meminum pil penawar untuk menahan kabut beracun di area inti, suara Lin San terdengar, nak, selalu waspada. Jika Anda masih ingin pergi ke kota Tian Feng dalam tiga hari, sebaiknya jangan mendapat masalah. Mendengar kata-kata Lin San, Wang Chen mengangguk. Pil penawarnya hanya bisa bertahan selama dua jam, jadi keduanya tidak membuang waktu lagi dan mulai mencari area inti dengan cepat. Makhluk jahat, kamu masih berani membuat masalah. Mati. Setelah mereka berdua mencari kurang dari seperempat jam, bayangan hitam muncul lagi. Harimau api hitam yang melukai Wang Chen beberapa hari yang lalu muncul di garis pandang Wang Chen dan Lin San dan melancarkan serangan diam-diam ke arah mereka. Melihat adegan ini, wajah Lin San memancarkan niat membunuh yang kental, dan dia berteriak dengan marah. Setelah berteriak dengan marah, sosoknya bersinar, dan dalam sekejap mata, dia berlari keluar. Dengan pelajaran sebelumnya, kali ini, Lin San terus-menerus waspada terhadap Black Flame Tiger. Untuk binatang iblis yang begitu kuat, mereka semua memiliki wilayahnya sendiri. Jelas sekali, wilayah ini milik Black Flame Tiger. Yang ditunggu Lin San adalah kemunculan Black Flame Tiger. Saat bayangan hitam muncul, Lin San bahkan lebih cepat. Kekuatan-kekuatan Tuhan meletus sepenuhnya. Astaga! Sosoknya bersinar, dan angin menderu-deru. Cahaya hitam menyala, dan senjata ilahi muncul. Ding-ding-ding. Dalam sekejap mata, Lin San memblokir serangan Black Flame Tiger. Seolah-olah ia telah mengenali Lin San, setelah Black Flame Tiger gagal dalam serangannya, sosoknya bersinar lagi, dan ia akan menyembunyikan dirinya lagi dalam upaya mencari peluang di kemudian hari. Namun, bagaimana Lin San membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya? Kali ini, kemunculan Black Flame Tiger tidak diragukan lagi merupakan kesempatan terbaik. Selama mereka membunuh Black Flame Tiger, setidaknya mereka akan aman di area ini. Binatang iblis lainnya tidak akan bisa mengancam mereka, dan mereka akan bisa mencari bunga yinyang. Namun, jika mereka membiarkan Black Flame Tiger melarikan diri dan bersembunyi, dengan keberadaan yang menakutkan seperti Black Flame Tiger dan kecepatannya, itu pasti akan sangat berbahaya. Lin San tidak ingin selalu gelisah. Oleh karena itu, kali ini, mereka harus membunuh Black Flame Tiger. Saat Black Flame Tiger berbalik dan hendak melarikan diri, tangan Lin San dengan kejam merobek ruang di depannya. Meninggal dunia. Seperti suara kain robek, Lin San langsung merobek ruang. Sosoknya menghilang, dan saat berikutnya, dia muncul di tempat lain dalam sekejap mata. Segel. Membentuk beberapa segel di tangannya, Lin San berteriak dengan suara yang dalam. Pada saat berikutnya, sebuah lingkaran cahaya muncul. Dengan Lin San sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam jarak 100 meter di segel, dan ruangnya terdistorsi. Domain. Ini adalah wilayah yang dipahami oleh ahli kekuatan Tuhan yang kuat. Jurus pembunuh yang paling kuat dari pakar kekuatan Tuhan adalah domain ini. Saat domain dibuka, semua ruang di dalam domain akan berada di bawah kendali ahli kekuatan Tuhan. Seolah-olah pemenjaraan spasial Lin San saat ini adalah distorsi spasial. Jika Black Flame Tiger ingin melarikan diri, ia harus menerobos domain Lin San. Kalau tidak, ia tidak akan bisa melarikan diri. Distorsi ruang menyebabkan ruang menjadi seperti labirin. Dalam sekejap, Black Flame Tiger sangat dibatasi. Setelah keunggulan terbesarnya dalam kecepatan dibatasi, Black Flame Tiger langsung jatuh ke dalam situasi berbahaya. Dengan kekuatan ahli kekuatan Tuhan seperti Lin San, akan mudah baginya untuk membunuh macan api hitam ini. Jadi bagaimana jika itu adalah Black Flame Tiger yang bermutasi? Itu hanyalah ahli kaisar bela diri, atau bahkan ahli kaisar semu. Ia hanya bisa menunggu kematian. Puci. Setelah suara menusuk yang tumpul, macan api hitam mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan jatuh ke tanah. 1159 Bagaimana Black Flame Tiger bisa menandingi Lin San di wilayah kekuasaannya? Mengingat kekuatan kekuasaan Tuhan, akan terlalu mudah bagi Lin San untuk membunuh keberadaan seperti Black Flame Tiger. Ketika Black Flame Tiger terbunuh, krisis teratasi. Wang Chen dan Lin San menghela nafas lega. Black Flame Tiger telah muncul dua kali di domain ini. Tanpa diragukan lagi, ini adalah domain Black Flame Tiger. Sekarang Black Flame Tiger terbunuh, domain ini menjadi aman dan mereka tidak perlu waspada lagi. Binatang iblis yang kuat seperti Black Flame Tiger tidak mungkin berbagi domain dengan binatang iblis kuat lainnya. Ini berarti bahwa dalam domain ini, setidaknya untuk saat ini, tidak akan ada binatang iblis yang dapat mengancam Wang Chen dan Lin San. Nah, cepat temukan. Saat Black Flame Tiger terbunuh, Lin San mengeluarkan inti iblis Black Flame Tiger dan berkata kepada Wang Chen. Inti iblis dari binatang iblis yang bermutasi secara alami tak ternilai harganya. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan barang seperti itu dengan mudah. Setelah mendengar kata-kata Lin San, Wang Chen menganggupkan kepalanya dan berjalan maju dengan cepat. Waktu berlalu dengan lambat, Wang Chen dan Lin San terus menjelajah lebih jauh ke Deat Canyon. Sekitar seperempat jam kemudian, Wang Chen dan yang lainnya telah memasuki level yang lebih dalam. Kegelapan sebelumnya telah menghilang, dan mereka bahkan tidak bisa melihat jari-jari mereka di depannya. Mereka bahkan tidak bisa melihat apa yang ada di depan mereka dengan jelas. Kabut tebal bergulung dan asap beracun memenuhi langit. Bahkan pil detoksifikasi sepertinya tidak mampu menahannya saat ini. Wang Chen dan Lin San memasang ekspresi muram di wajah mereka. Nak, kamu tidak bisa bertahan lebih dari dua jam. Jika Anda masih tidak dapat menemukannya dalam satu jam lagi, segera keluar. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Lin San berkata kepada Wang Chen. Sebelumnya mereka memperkirakan pil detoksifikasi bisa bertahan selama dua jam. Namun, sepertinya itu bisa bertahan selama setengah jam. Oleh karena itu, waktu yang tersisa bagi mereka telah sangat berkurang. Mendengar kata-kata Lin San, Wang Chen mengerutkan kening. Masih ada satu jam lagi. Tinggal satu jam lagi. Jika mereka tidak menemukan bunga yin yang secepat mungkin, misi mereka hari ini akan gagal. Pada saat ini, dia merasa waktu adalah hal yang paling penting. Itu saja. Nak, hati-hati. Kami telah memasuki wilayah binatang iblis lainnya. Setelah berjalan agak jauh, Lin San berkata kepada Wang Chen dengan suara rendah. Dalam 20 menit, mereka sudah keluar dari wilayah Black Flame Tigers. Pada saat ini, mereka telah memasuki wilayah binatang iblis kuat lainnya. Sebelumnya, setelah membunuh Black Flame Tiger, mereka tidak menemui bahaya apapun di wilayah Black Flame Tiger. Mereka bertemu dengan beberapa monster mengerikan dengan kekuatan Grand Master dan Saint Martial artis awal, dan mereka dengan mudah ditangani. Sekarang mereka telah memasuki wilayah binatang iblis lain, itu berarti bahaya sekali lagi menimpa mereka. Mendengar perkataan Lin San, Wang Chen menjadi waspada. Dia tidak berani gegabuh. Di depan mereka, Black Flame Tiger sudah sangat kuat. Binatang iblis apa lagi yang muncul di belakang mereka? Di antara binatang iblis, peringkatnya sangat ketat. Black Flame Tiger pasti tidak akan sekuat binatang iblis yang masuk ke wilayah ini. Hal ini membuat Wang Chen semakin waspada. Raungan mengaum. Tidak lama setelah Wang Chen dan Lin San maju, auman mara binatang iblis terdengar di depan mereka. Nak, hati-hati. Mendengar suara ini, Lin San berteriak pelan. Segera setelah itu, Lin San sepertinya telah menemukan sesuatu dan mengungkapkan sedikit kegembiraan. Bunga yin yang. Itu benar. Saat ini, di depan mereka, Lin San melihat bunga yin yang yang mereka cari. Dan bunga yin yang ini berada tepat di depan mereka, di belakang binatang iblis yang seperti gunung kecil. Sarang binatang iblis. Setelah berseru kaget, Lin San berkata dengan suara rendah, seorang pemakan tanah dengan kekuatan kaisar seniman bela diri. Nak, aku akan menahan orang ini. Pergilah dan ambil bunga yin yang. Pemakan tanah, binatang iblis peringkat sembilan. Itu kuat, tapi yang paling penting, pertahanannya sangat tidak normal. Bahkan kaisar bela diri biasa pun akan kesulitan menghancurkan pertahanan orang ini. Dan kelemahan terbesar binatang iblis ini adalah kecepatannya yang lambat. Namun, sekarang, dari situasi di mana binatang iblis ini bergegas menuju Lin San dan Wang Chen, ia telah tinggal di Deat Canyon selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mutasi, kecepatannya menjadi sangat cepat, dan tidak lagi kalah dengan binatang iblis peringkat sembilan biasa. Dalam keadaan seperti itu, sangat sulit untuk membunuh binatang iblis ini. Bahkan jika itu adalah Lin San, tidak mudah membunuh orang ini. Jadi, Lin San membuat pilihan ini pada saat pertama. Dia menahan pemakan tanah ini, dan kemudian Wang Chen segera pergi untuk mengambil bunga yinyang. Selama mereka mendapatkan bunga yinyang, mereka dapat segera meninggalkan tempat ini. Bagaimanapun, mereka hanya menginginkan bunga yinyang. Mereka tidak perlu membunuh binatang iblis ini. Tentu saja mereka bisa membunuhnya, tapi itu akan menghabiskan banyak energi, jadi itu tidak perlu mengerti. Setelah mendengar kata-kata Lin San, Wang Chen dengan cepat mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Saat berikutnya, dia dan Lin San berpisah. Lin San langsung bergegas menuju pemakan tanah, sementara Wang Chen langsung menuju bunga yinyang. Auman, auman, auman. Raungan yang dalam terdengar. Melihat Wang Chen langsung menuju bunga yinyang, pemakan tanah mengeluarkan raungan yang dalam. Jelas sekali, bunga yinyang ini adalah sesuatu yang selama ini dijaganya. Di Dea Kenyan, bunga yinyang jelas merupakan suplemen yang bagus untuk binatang iblis yang bermutasi seperti mereka. Bagaimana mungkin binatang iblis dengan kekuatan kaisar seniman bela diri membiarkan Wang Chen dengan mudah mendapatkan bunga yinyang? Jika Wang Chen datang sendiri atau Lin San datang sendiri, akan sangat sulit mendapatkan bunga yinyang. Bahkan jika itu adalah Lin San, seorang ahli dengan kekuatan seniman bela diri dewa, hampir mustahil baginya untuk mendapatkan bunga yinyang dari pemakan tanah. Kecuali dia melalui pertempuran hebat dan membunuh pemakan tanah. Di tempat seperti Dea Kenyan, di mana kabut beracun tebal, bahkan Lin San pun ditakdirkan akan kesulitan membunuh pemakan tanah. Pertahanan yang menakutkan sudah cukup membuat Lin San membuang banyak waktu. Kali ini, kemungkinan besar pil detoksifikasi tidak dapat dilanjutkan. Tapi sekarang, dengan Lin San dan Wang Chen, segalanya menjadi lebih sederhana. Mungkin sulit bagi Lin San untuk membunuh pemakan tanah. Namun, tentu saja mudah untuk menunda pemakan tanah. Kemana kamu pergi? Melihat pemakan tanah berbalik dan hendak bergegas menuju Wang Chen, Lin San berteriak. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke sisi pemakan tanah. Lalu, dia menamparnya dengan kedua tangannya. Lin San bergerak, tapi pemakan tanah meraung marah dan mengabaikannya. Gemuruh. Dengan suara gemuruh, soliter yang panjangnya puluhan meter itu terlempar dalam sekejap mata. Tubuh seukuran bukit itu terlempar. Betapa spektakulernya pemandangan itu. Debu memenuhi langit, bumi berguncang, dan pemakan tanah mendarat memercikkan debu yang tak ada habisnya. Namun, dia tidak terluka. Setelah berguling, tubuh besarnya tampak sangat lincah, dan sekali lagi bergegas menuju Wang Chen. Jangan pernah memikirkannya. Melihat adegan ini, Lin San sekali lagi menghalangi jalan pemakan tanah. Pertahanan pemakan tanah ini membuka mata bagi Lin San. Ini adalah pukulan telak dari seniman bela diri dewa. Pertahanan soliter tidak rusak sedikitpun. Seberapa menantang perlawanannya, agak sulit untuk dibayangkan. Setelah pemakan tanah ini bermutasi, pertahanannya jelas menjadi lebih kuat. Jika tidak, dengan serangan penuh Lin San, pemakan tanah tidak akan mampu melawan. Sekalipun ia tidak dapat melukai pemakan tanah secara serius, setidaknya ia dapat memperlambatnya sejenak, dan bahkan menderita beberapa luka ringan. Sekarang, pemakan tanah ini tidak terluka sama sekali. Bagaimana ini tidak membuat orang terkejut. Gemuruh. Menghadapi perlawanan Lin San, pemakan tanah tidak mundur sama sekali. Untuk bunga yinyang, ini menjadi gila. Berkali-kali, itu diledakkan kembali oleh Lin San, dan lagi dan lagi. Siklus yang konstan, membuat Lin San merasa sedikit lelah. Pemakan tanah ini benar-benar orang yang sulit untuk dihadapi. Astaga! Memanfaatkan momen ketika Lin San melawan pemakan tanah, Wang Chen telah mencapai tepi sarang pemakan tanah. Dia mengulurkan tangannya, dan dalam sekejap, bunga yinyang, yang seukuran wastafel, dipatahkan olehnya. Keharuman bunga yinyang membuat Wang Chen merasa segar. Ketika keadaan mencapai titik ekstrim, mereka akan bergerak ke arah yang berlawanan. Di tempat seperti Deat Canyon, di mana kabut beracun memenuhi langit, bunga yinyang ini sangat murni. Sebaliknya, yang terbaik adalah menahan kabut beracun. Bau ini bahkan membuat Wang Chen merasa lebih baik. Dengan hati-hati menyingkirkan bunga yinyang, Wang Chen berteriak, ayo pergi. Kemudian, dia memimpin dan bergegas keluar dari Deat Canyon. Melihat Wang Chen bergegas keluar, Lin San menghela nafas lega dan berkata dengan cepat, nak, pergi dulu. Kemudian, dia berbalik dan bergegas menuju pemakan tanah lagi, memaksanya mundur. Dia perlu membantu Wang Chen bertarung untuk mendapatkan cukup waktu dan ruang untuk melarikan diri. Setelah menahan serangan pemakan tanah tiga kali dan melihat sosok Wang Chen menghilang, Lin San berbalik dan bergegas keluar lembah dalam sekejap. Setelah Soil Eater bermutasi, kecepatannya juga sangat cepat. Namun, bagaimana bisa dibandingkan dengan Lin San? Ia mencoba yang terbaik untuk mengejarnya, tetapi ia hanya bisa menyaksikan sosok Lin San secara bertahap menghilang dari kenyataan Auman 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 Auman. Ketika sosok Lin San benar-benar menghilang dari kenyataan Soil Eater, Soil Eater meledak. Ia meraung dengan marah dan panik menyapu segala sesuatu di sekitarnya, tetapi tidak berhasil. Bunga Yin yang masih diperoleh Wang Chen. Setelah meninggalkan ngarai, Wang Chen menghela nafas panjang dan menatap Lin San, yang menyusul dari belakang. Dia tersenyum dan berkata, Bunga Yin yang ada di tanganku. Nah, sekarang saya hanya kekurangan Chinese Notwith yang berusia 10.000 tahun. Gunung Sainte memilikinya, itu akan sampai di sana dalam beberapa hari. Nak, aku akan menemanimu ke kota Tianfeng besok. He he, sepertinya terlalu banyak orang di Beijing yang meremehkan sekolah Xingchen dan keluarga Wang. 1160. Kota Tianfeng. Tiga hari kemudian, Wang Chen dan Lin San datang ke sini lagi. Berdiri di depan kota Tianfeng lagi, Wang Chen penuh emosi. He he, Nak, apakah kita akan berusaha sekuat tenaga menuju istana kekaisaran? Setelah memasuki kota Tianfeng, Lin San memandang Wang Chen dengan senyum sinis dan bertanya, Setelah jeda, dia melanjutkan, mengapa kita tidak menunggu sampai besok? Orang tua ini paling suka menimbulkan masalah. Haha. Lin San juga mengatakan gagasannya yang lain. Tentu saja, mereka akan membuat keributan di upacara pertunangan besok. Dia pernah melakukannya sekali di keluarga Ryu, tapi Lin San sepertinya menginginkan lebih. Dengan kata lain, dia menghasut Wang Chen lagi. Mendengar kata-kata Lin San, Wang Chen sedikit mengernyit. Besok. Setelah berpikir sejenak, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Apa yang bisa dia lakukan jika dia pergi ke istana kekaisaran hari ini? Bawa Ziyan pergi. Jelas sekali, masalah ini tidak sesederhana itu. Untuk mengatasi masalah ini, dia harus menunggu hingga besok. Besok. Semua penduduk kekaisaran Dali akan datang ke kota Tianfeng. Saat itu, masalah ini akan diselesaikan di jamuan makan. Itulah solusi sebenarnya. Kalau tidak, meskipun dia ingin membawa Ziyan pergi, dia mungkin tidak ingin pergi, bukan. Lagi pula, jika dia tidak menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh, dia pasti akan khawatir. Dia tidak bisa pergi dengan pikiran tenang. Karena itulah Wang Chen membuat keputusan seperti itu. Mendengar kata-kata Wang Chen, Lin San menunjukkan sedikit senyuman dan sedikit kegembiraan. Dia paling suka merusak tempat itu. Setelah menetap di kota Tianfeng selama sehari, keesokan harinya, Wang Chen dan yang lainnya langsung menuju istana kekaisaran. Baru-baru ini, istana kekaisaran sangat ramai. Namun, keaktifan seperti ini memiliki suasana yang berbeda. Semua orang tahu apa yang akan terjadi hari ini. Karena hubungannya dengan sekolah Sing Chen, Wang Chen dan yang lainnya secara alami dapat memasuki istana kekaisaran. Istana kekaisaran dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Di paling depan, ada seorang pria berusia sekitar 25 atau 26 tahun, namun dia sangat bersemangat. Di samping pemuda itu, beberapa anggota keluarga kekaisaran Kerajaan Angin Surgawi tersenyum patuh. Hal ini membuat ekspresi Raja Kerajaan Angin Surgawi, Ayah Xi Yan, dan Xi Yan menjadi jelek. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui apa yang dipikirkan orang-orang ini? Orang-orang ini terlalu naif. Bahkan jika mereka tidak naif, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa kekaisaran Dali akan berbaik hati membantu mereka mengusir keluarga Wang dan sekolah Sing Chen? Ini benar-benar mengundang Serigala masuk ke dalam rumah. Sejak dia kalah dari keluarga Wang dan sekolah Sing Chen, dia telah memahami banyak hal. Saat ini, dia bukan lagi orang yang menganut utilitarianisme. Ini membuatnya sangat jelas. Melihat bagaimana orang-orang ini bertindak, ekspresi jijik dan kemarahan muncul di wajahnya. Pangeran kedua, Xi Yan kami tidak dapat menerima permintaan pernikahanmu. Melihat pemuda itu, Nalan Hao menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar perkataan Nalan Hao, pangeran kedua mengangkat alisnya sedikit, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia meninggikan suaranya, He he, apakah yang mulia Nalan menganggap saya tidak layak untuk Xi Yan? Atau apakah Anda meremehkan kekaisaran Dali? Ada sedikit ancaman dalam kata-kata pangeran kedua. Mendengar kata-kata pangeran kedua, sudut mulut Nalan Hao bergerak-gerak, dan ekspresi ketidakberdayaan dan kesedihan muncul di wajahnya. Kekaisaran Dali sudah bertindak terlalu jauh dalam penindasan mereka. Bagaimana mungkin Nalan Hao tidak mengetahui apa yang mereka pikirkan? Mereka hanya ingin mencuri Kerajaan Angin Surgawi. Dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Namun, sikap kekaisaran Dali membuatnya kesulitan untuk menghadapinya. Alasan utamanya adalah kekaisaran Dali terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditolak oleh Kerajaan Angin Surgawi. Memikirkan hal ini, Nalan Hao menghela nafas. Tapi, Xi Yan sudah bertunangan. Nalan Hao hanya bisa mengungkit hal ini lagi. Wang Chen, aku tahu. Mendengar kata-kata Nalan Hao, senyuman sembrono terlihat di wajah pangeran kedua. Dia agak menghina. Bagi anggota langsung keluarga Kerajaan Kekaisaran Dali, Wang Chen bukanlah siapa-siapa. Iya, dia memang sangat kuat, tapi bisakah dia cukup kuat untuk melawan Kekaisaran Dali? Nalan Hao ingin menggunakan Wang Chen untuk menghindari permintaannya. Bermimpilah. Terakhir kali, dia jelas ditolak. Kali ini, orang ini masih berani mengatakan hal seperti itu. Sepertinya dia benar-benar tidak mau menyerah. Lagipula, tampaknya keluarga Wang tidak jauh lebih lemah dari Kerajaan Angin Surgawi. Apakah menurutmu Wang Chen akan menikah dengan keluarga Wang? Pangeran kedua bertanya lagi seolah dia memikirkan sesuatu yang lucu. Tapi, sebelum pertunangannya dibubarkan, kami tidak bisa menyetujui permintaan pangeran kedua. Kata Nalan Hao dengan ekspresi sedikit tidak menyenangkan. Wang Chen, kan, jika dia keberatan, suruh dia datang kepadaku. Pangeran kedua mengerutkan bibir dan mendengus. Ini adalah langkah yang sangat mendominasi. Dia benar-benar mengabaikan Wang Chen. Hal ini membuat semua pejabat tinggi dan anggota keluarga Kerajaan-Kerajaan Tian Feng saling memandang dengan bingung. Apakah Wang Chen ini benar-benar seburuk itu di mata pangeran kedua? Datang padamu, he he. Saat semua orang saling memandang dengan bingung, tawa dingin terdengar. Astaga. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan takjub orang banyak, dua sosok melintas di luar aula istana. Dalam sekejap mata, mereka sampai di dalam aula. Melihat pangeran kedua, bibir Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin. Bagaimana jika aku tidak setuju? Wang Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Kuda yang baik hati akan ditunggangi oleh orang lain, dan pria yang baik hati akan ditindas oleh orang lain. Saat ini, dua orang yang datang adalah Wang Chen dan Lin San. Ketika mereka berdua tiba, mereka kebetulan mendengar apa yang dikatakan pangeran kedua. Bagaimana suasana hati Wang Chen bisa baik? Hai. Melihat Wang Chen tiba-tiba muncul, semua orang di aula segera menghirup udara dingin. Wang Chen, dia benar-benar datang. Bukankah dia berada di benua tengah? Bukankah dia ada di kota dosa? Kenapa dia ada di sini? Ini untuk Putri Ziyan. Setelah menghirup udara dingin, semua orang menunjukkan ekspresi ngeri. Mereka yang berpengetahuan luas tahu bahwa Wang Chen telah kembali ke perbatasan utara. Mereka yang tidak mendapat informasi lengkap mengira Wang Chen berada di benua tengah. Namun, tidak peduli apa, pada saat ini, kemunculan Wang Chen yang tiba-tiba tidak diragukan lagi merupakan hasil yang mengejutkan. Kali ini, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Beberapa orang yang menentang pernikahan itu menghela nafas lega saat melihat Wang Chen. Kemunculan Wang Chen telah mengubah situasi. Adapun bagi mereka yang mendukung pernikahan tersebut, wajah mereka secara alami berubah menjadi jelek saat ini. Kemunculan Wang Chen telah menimbulkan masalah dalam rencana mereka. Tentu saja, di antara mereka yang hadir, orang dengan ekspresi paling jelek adalah Pangeran Kedua Kekaisar Andali. Pada saat ini, kemunculan Wang Chen yang tiba-tiba bahkan membuat ekspresinya menjadi kaku. Terutama ketika dia mendengar kata-kata mengejek Wang Chen. Wang Chen. Setelah sadar kembali, Pangeran Kedua memandang Wang Chen dengan mata menyipit dan bertanya dengan tenang. Kamu datang pada waktu yang tepat. Sekarang, Anda dapat membatalkan pertunangan Anda dengan Xi Yan. Kemudian, dia bersikap tinggi dan perkasa dan berbicara kepada Wang Chen dengan acuh-ta'acuh. Nada suaranya seolah-olah sedang berbicara dengan bawahan atau orang yang tidak mencolok. Itu penuh dengan martabat dan komando. Mendengar nada ini, Wang Chen dan Lin Zhan mengerutkan kening pada saat bersamaan. Bagaimana jika aku tidak setuju? Wang Chen bertanya dengan dingin. Kamu tidak setuju? Mata Pangeran Kedua sedikit menyipit saat dia menatap Wang Chen. Dia sangat marah karena Wang Chen tidak memberinya wajah apapun. Jika kamu tidak setuju, keluarga Wang dan sekolah Singchenmu. Kata Pangeran Kedua dengan nada dingin. Ah! Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, jeritan darah terdengar. Jeritan ini tidak lain adalah milik Pangeran Kedua sendiri. Saat dia hendak mengancam Wang Chen, Wang Chen mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan. Dalam sekejap, dia bergegas ke depan dan meraih Pangeran Kedua. Cepat! Itu terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga sulit bagi siapapun untuk bereaksi. Dalam sekejap, Pangeran Kedua ditangkap oleh Wang Chen seperti anak ayam kecil. Beraninya kamu. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari Kekaisaran Dali yang datang bersama mereka menjadi pucat karena ketakutan. Dalam sekejap, wajah mereka berubah menjadi jelek. Jika sesuatu terjadi pada Pangeran Kedua, itu akan menjadi bencana. Kekaisaran Dali tidak hanya akan kehilangan muka. Bahkan jika itu mereka, semuanya akan tamat. Oleh karena itu, setelah raungan, enam atau tujuh ahli yang datang bersama mereka menyerbu ke arah Wang Chen pada saat yang bersamaan. Badut, beraninya kamu bertindak lancang di sini. Melihat orang-orang ini bergegas keluar, Lin Zhan mendengus dingin. Saat berikutnya, sosoknya melintas dan berdiri di depan orang-orang ini. Tepuk-tepuk-tepuk. Dalam sekejap mata, tangan Lin Zhan menamparkan lebih dari sepuluh kali berturut-turut. Bang, bang, bang. Suara benturan yang teredam terdengar. Di tengah rangan dan jeritan yang teredam, orang-orang yang ingin menyerang Wang Chen langsung dikirim terbang. Darah berceceran, dan wajah mereka pucat. Setelah dikirim terbang lebih dari sepuluh meter dari aula utama, mereka berguling-guling di tanah dan meratap. Saat ini, semuanya terluka. Dan semuanya terluka parah. Dan Tian mereka semuanya tenggelam. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Kali ini, Lin Zhan, sebenarnya melumpuhkan semua orang ini. Begitu dan Tian mereka dihancurkan, orang-orang ini menjadi tidak berguna. Kali ini, orang-orang ini. Ini adalah tiga artis bela diri hebat, tiga kaisar bela diri puncak. Hanya kerajaan yang kuat seperti kekaisaran Dali yang bisa menghasilkan barisan seperti itu. Ini adalah perbatasan utara, bukan daratan tengah. Seorang seniman bela diri leluhur yang hebat sangat berharga. Bahkan kekaisaran Dali pun sama. Dan sekarang, Lin Zhan telah melumpuhkan tiga prajurit Grandmaster kekaisaran Dali. Betapa menakutkannya ini. Untuk sesaat, Allah utama begitu sunyi sehingga semua orang bisa mendengar suara nafas. Bagi mereka, ini terlalu mengejutkan. Terutama kekuatan yang ditunjukkan Lin Zhan. Kekuatan macam apa yang diperlukan untuk membunuh enam ahli dengan lambayan tangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.